Orang bila itu mengerutkan kening dan menoleh ke arah Kinfei Yang, bertanya, Jiang Hautian, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, dia memberikan pilihan kepada Kinfei Yang. Saudara muda Jiang, kami minta maaf padamu, kami minta maaf padamu, kami minta maaf. Beri kami muka, kami akan melakukan apa saja, selama kamu tidak membuat kami telanjang. Tria berjubah emas dan tiga lainnya buru-buru menatap Kinfei Yang dan memohon. Ini, Kinfei Yang melirik mereka berempat, matanya berkedip. Tiba-tiba, dia tersenyum dan bertanya, kalian tidak suka lari telanjang. Mereka berempat mengangguk. Kinfei Yang tersenyum, saya suka melihat orang lain melakukan hal-hal yang tidak saya sukai. Jelas sekali bahwa keempat orang ini adalah orang-orang yang pendendam. Bahkan jika dia tidak membiarkan mereka telanjang sekarang, mereka akan memikirkan cara untuk membalas dendam padanya di masa depan. Jadi lebih baik mengumpulkan bunga terlebih dahulu. Ini, mendengar ini, mereka berempat menjadi pucat. Apakah kamu tidak mendengar? Pergi. Teriak orang gila. Mereka berempat berdiri ketakutan, wajah mereka memerah saat mereka perlahan melepas pakaian mereka. Ayo cepat. Orang gila mengangkat alisnya. Mereka berempat bergidik dan mempercepat gerakan mereka. Mereka segera melepas pakaiannya, hanya menyisakan celana pendek. Orang gila melihat celana pendek mereka berempat dan mengerutkan kening. Apa kamu tidak tahu arti lari telanjang? Saya tahu, saya tahu. Mereka berempat mengangguk. Tangan mereka meraih celana pendek mereka, tetapi mereka tidak mempunyai keberanian untuk melepasnya. Karena begitu mereka melepasnya, mereka akan menjadi lelucon di Istana Sembilan Surga. Gila, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, raungan marah terdengar. Mengikuti dengan cermat. Seorang pria parubaya turun dari langit, wajahnya penuh amarah. Itu benar-benar Jin Yun Chang. Penatua Jin. Elder Jin, Anda harus membuat keputusan untuk kami. Orang gila ini keterlaluan. Dia tidak hanya membunuh kami di depan umum, tapi dia juga membuat kami telanjang. Melihat kedatangan Jin Yun Chang, pria berjubah emas dan tiga lainnya segera berlari ke sisi Jin Yun Chang seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Jin Yun Chang melirik mereka berempat lalu menundukkan kepalanya untuk melihat mayat pemuda berjubah putih itu. Dia langsung marah. Dia memelototi orang gila dan berteriak, Apakah Anda menghormati aturan Istana Sembilan Surga Saya? Kita berada dalam masalah besar sekarang. Saya khawatir kita akan mengkhawatirkan para raksasa di atas. Huo Yi mengirimkan suaranya. Kita lihat saja. Qin Fei yang bergumam. Orang gila terkejut. Dia menatap Jin Yun Chang dengan jijik. Kamu ingin membicarakan peraturan denganku. Beraninya kamu. Jin Yun Chang sangat marah. Suara mendesing. Orang gila itu maju selangkah dan langsung mendekati Jin Yun Chang. Dia menyeringai dan berkata, Apa yang kamu katakan? Saya menantang Anda untuk mengatakannya lagi. Menghadapi orang gila yang kuat itu, Jin Yun Chang menunjukkan ekspresi ketakutan. Jangan berpikir bahwa kamu berhak untuk pamer di hadapanku hanya karena kamu memiliki Feng Yuan sebagai pendukungmu. Biar ku beritahu, Jika kamu memprovokasiku, Apalagi gigolo sepertimu, Meskipun itu Feng Yuan, Aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Orang gila mencibir. Gigolo. Qin Fei yang dan tiga lainnya saling memandang. Orang ini benar-benar tidak memberi mereka wajah sama sekali. Murid Sekte Dalam di belakang juga saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata Matman. Faktanya, mereka semua tahu bahwa Jin Yun Chang menikahi Putri Feng Yuan hanya karena dia menyukai kekuatan Feng Yuan. Namun dalam hal ini, mereka tidak berani mengatakannya lantang seperti Matman. Bagaimanapun, Jin Yun Chang adalah tetua Sekte Dalam dan mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Melihat Jin Yun Chang, Dia menatap Matman dengan tangan terkepal. Wajahnya hijau dan merah. Apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Jika kamu tidak berhubungan dengan Feng Yuan, Apakah kamu bisa duduk di posisi sesepuh Sekte Dalam? Tetapi sesepuh Sekte Dalam sebenarnya sama dengan sesepuh Sekte Luar. Mereka hanyalah penjaga gerbang. Apa yang perlu dibanggakan? Orang gila tampak meremehkan. Tidak masuk akal, Tidak masuk akal. Jin Yun Chang menjadi marah. Dia akan menjadi gila. Siapa yang sombong sekarang? Orang gila tidak bisa diganggu olehnya. Dia melihat keempat orang itu dan berteriak, Aku akan mengatakannya lagi. Larilah telanjang untukku. Penatua Jin. Mereka berempat memandang Jin Yun Chang tanpa daya. Jin Yun Chang menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam, Orang gila, Jika kamu terus mengacau, Aku akan melaporkannya kepada Tetua Agung. Pergi. Apakah menurutmu aku takut pada orang tua? Kata orang gila dengan nada menghina. Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada Grand Elder. Bukankah dia terlalu sombong? Qin Fei Yang dan tiga lainnya terdiam. Orang ini memang orang gila. Dia memberontak. Tetua Agung, Apakah kamu akan merawat murid seperti itu? Jin Yun Chang meraung lagi dan lagi. Orang gila menutup telinga terhadapnya. Dia melihat keempat orang itu dan berteriak, Apakah kamu ingin lari telanjang atau tidak? Kami. Penatua Jin. Mereka berempat sangat putus asa. Sepertinya aku sudah terlalu lama meninggalkan Sekte Dalam. Kata-kataku tidak lagi berpengaruh. Mata orang gila menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan cahaya kemasan muncul. Ledakan. Aura destruktif tiba-tiba muncul darinya. Murid Qin Fei Yang mengerut. Aura cahaya kemasan ini terlalu familiar. Itu adalah cahaya kemasan yang telah menghancurkan blood flatting beberapa kali. Kita harus tahu. Blood flatting dibentuk oleh kill taktik. Untuk bisa menghancurkan blood flatting, bisa dibayangkan betapa menakutkannya cahaya kemasan ini. Melihat Matman bergerak, wajah keempatnya berubah drastis. Mereka buru-buru berteriak, kami akan lari telanjang, kami akan lari telanjang. Bahkan Jin Yun Chang secara naluriah mundur ketika dia melihat cahaya kemasan. Sudah terlambat. Orang gila mencibir. Cahaya kemasan melonjak dan menenggelamkan mereka berempat. Ah! Ceritan segera bergema ke segala arah. Ketika cahaya kemasan menghilang, mereka berempat telah kehilangan nyawa dan jatuh ke tanah di bawah. Pemandangan ini membuat tempat ini menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang menyangka bahwa Matman benar-benar akan membunuh mereka berempat. Kita harus tahu bahwa keempat orang ini adalah eksistensi terkuat di bawah daftar surga. Bahkan orang-orang besar pun harus memberi mereka perhatian. Tapi sekarang, dia benar-benar membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Itu terlalu menakutkan. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya sangat terkejut. Pertama, dia membunuh pemuda berkulit putih di depan umum. Sekarang, di depan Jin Yun Chang, dia membunuh empat orang terkuat di bawah daftar surga. Apalagi yang tidak berani dilakukan oleh orang gila ini. Melihat orang gila saat ini, auranya sangat menakutkan. Dia seperti seorang raja, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Kamu benar-benar tidak akan menangis sampai kamu memasuki peti mati. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Cahaya kemasan kembali ke tubuhnya seperti air pasang. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke murid-murid dari sepuluh puncak suci. Saat ini, tidak ada yang berani menatap matanya. Memang, orang gila sudah terlalu lama meninggalkan sekte dalam, sehingga mereka lupa metode orang gila ini. Ini adalah iblis yang tidak bisa terpancing. Orang gila mencibir dan berkata, siapa lagi yang tidak bahagia. Cepat menonjol dan biarkan ayah ini melihatnya. Tak seorang pun dari sepuluh puncak suci mengucapkan sepatah katapun. Bahkan wajah Jin Yun Chang pun penuh kepanikan. Gila, apakah kamu sudah muak? Tiba-tiba, teriakan marah terdengar. Seorang wanita berpakaian ungu turun dari langit. Itu adalah sangguan Feng Lan. Saat ini, wajahnya tertutup embun beku. Salam kepada penguasa Kuil. Untuk sesaat, semua murid di bawah membungkus satu demi satu. Sangguan Feng Lan. Mata Qin Fei yang berkedip. Tuan Kuil, Anda datang pada waktu yang tepat. Orang gila ini terlalu lancang. Dia tidak hanya mempermalukanku, seorang tetua sekte dalam, tapi dia juga secara terbuka membunuh lima murid puncak suci. Jin Yun Chang buru-buru terbang dan berkata dengan marah. Sangguan Feng Lan memandang matman dan bertanya, apakah yang dia katakan itu benar? Iya. Orang gila mengangguk. Kenapa kamu melakukan ini? Sangguan Feng Lan berkata dengan suara yang dalam. Tanyakan dia. Orang gila mengangkat telinganya dan menatap Jin Yun Chang. Tanya saya. Jin Yun Chang terkejut. Jin Yun Chang, orang yang jujur tidak melakukan hal-hal curang. Jiang Hao Tian dan yang lainnya baru saja memasuki istana surga ke-9, kualifikasi apa yang mereka miliki untuk memasuki puncak suci. Orang gila mencibir. En. Sangguan Feng Lan mengangkat alisnya, melirikin Fei Yang dan yang lainnya, lalu menoleh ke arah Jin Yun Chang, kamu mengatur agar mereka datang ke puncak suci. Saya. Petik 2. Ekspresi Jin Yun Chang menjadi bingung lagi. Sangguan Feng Lan berkata, Penatua Jin, saya khawatir Anda harus memberi saya penjelasan tentang masalah ini. Tuan Kuil, seperti ini. Saya melihat bahwa mereka berbakat dan tidak ingin menyanyiakan bakat bagus tersebut, jadi saya mengatur agar mereka mencapai puncak suci, tetapi saya tidak menyangka akan menimbulkan keributan sebesar itu. Saya tidak mempertimbangkan masalah ini secara menyeluruh. Saya bersedia menerima hukumannya. Mata Jin Yun Chang menoleh saat dia membungkuk. Apakah itu semuanya? Kata Sangguan Feng Lan. Itu saja. Jin Yun Chang mengangguk. Kamu cukup pandai berpura-pura. Tetapi tanyakan kepada orang-orang di sini, siapa yang tidak tahu bahwa Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda untuk membalas dendam pribadi? Menggunakan orang-orang dari sepuluh puncak suci untuk menghadapi Jiang Haotian dan yang lainnya untuk membalas dendam Feng Wen Hai, sungguh metode yang brilian. Orang gila mengejek. Omong kosong. Jin Yun Chang berkata dengan marah. Omong kosong. Kalau begitu seperti yang Anda katakan, Jiang Haotian dan yang lainnya semuanya berbakat dan perlu dipupuk dengan baik, tetapi tidak perlu mengatur agar mereka pergi ke gua pertama dan keempat dari puncak suci pertama. Bukankah ini jelas menjadikan mereka target semua orang? Kata orang gila. Saya, petik dua. Orang gila, jangan memfitnahku. Jin Yun Chang berteriak dengan marah. Orang gila berkata dengan acuh tak acuh, keadilan ada di hati rakyat. Apakah saya memfitnah Anda atau tidak, semua orang tahu di dalam hati mereka. Sekarang sangguan Feng Lan ada di sini, sikap matman juga tertahan. Tuan Kuil, saya benar-benar tidak berpikir untuk salah menuduh mereka. Saya hanya ingin mengasuh mereka dengan baik. Jin Yun Chang memandang sangguan Feng Lan dan berkata, saya tidak tahu apakah saya dituduh salah atau tidak. Tetapi Anda mempunyai tanggung jawab yang tidak dapat disangkal dalam masalah ini. Mulai sekarang, kamu dicopot dari posisimu sebagai sesepuh sekte dalam. Ulanglah dan nikmati masa tuamu. Sangguan Feng Lan berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Tuan Kuil, kamu. Jin Yun Chang tercengang. Dicopot dari posisinya sebagai sesepuh sekte dalam. Ulang dan menikmati masa tuanya. Bukankah ini sama dengan mengusirnya dari Istana Sembilan Surga? Apa? Apakah kamu keberatan dengan keputusanku? Kata sangguan Feng Lan. Saya tidak berani. Jin Yun Chang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tapi aku hanya membuat kesalahan yang tidak disengaja. Tanpa menunggu Jin Yun Chang selesai, sangguan Feng Lan melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, karena kamu telah melakukan kesalahan, maka kamu harus menerima hukumannya. Jika kamu tidak menerimanya, kamu bisa menemui tetua agung dan bertukar pikiran dengannya. Jin Yun Chang tiba-tiba pingsan tanpa daya. Pergi ke tetua agung. Dia hanyalah seorang tetua sekte dalam kecil. Akankah penatua agung peduli padanya? Seperti yang dikatakan Mat Man, sesepuh sekte dalam dan sesepuh sekte luar sebenarnya adalah penjaga gerbang dan melakukan pekerjaan sambilan. Mereka tidak mempunyai status sama sekali. 2052. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar. Sangguan Feng Lan, apa maksudmu? Suara itu jatuh. Seorang lelaki tua berambut merah turun ke depan sangguan Feng Lan begitu saja. Feng Yuan. Murid Huoyi menyusut. Masalah ini memang semakin besar. Menarik. Qin Fei yang terkekeh. Menarik. Huoyi sedikit terkejut dan berkata tanpa berkata-kata, Saudara Jiang, kamu ingin melihat dunia dalam kekacauan. Kekacauan itu bagus. Qin Fei yang tertawa. Pada saat yang sama. Melihat Feng Yuan tiba, Jin Yun Chang buru-buru berlari dan memohon, Ayah Mertua, selamatkan aku. Jangan khawatir, serahkan pada orang tua ini. Feng Yuan diam-diam berkata, menatap sangguan Feng Lan, mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu dengan ini? Sangguan Feng Lan menoleh untuk melihat Feng Yuan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Jangan berpura-pura bodoh. Orang yang melanggar peraturan sekarang adalah orang gila. Daripada menghukumnya, kamu ingin mengusir Jin Yun Chang dari Istana Sembilan Surga. Sebagai ketua olah penegakan hukum, bukankah kamu bersikap tidak adil? Kata Feng Yuan. Orang gila tentu saja harus dihukum karena membunuh orang. Tetapi pada akhirnya, masalah ini tetap merupakan kesalahan Jin Yun Chang. Jika dia tidak mengatur Jiang Hao Tian dan tiga lainnya ke puncak suci pertama, apakah ini akan terjadi? Dia bahkan tidak bisa mengatur tempat tinggal gua untuk seorang murid. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk terus duduk di posisi sesepu batin? Kata Sangguan Feng Lan. Feng Yuan berkata, Meski begitu, tidak perlu mengeluarkannya dari Istana Sembilan Surga. Apakah aku mengatakan bahwa aku akan mengusirnya dari Istana Sembilan Surga? Saya hanya membiarkan dia pulang untuk memulihkan diri. Kata Sangguan Feng Lan. Apa perbedaan antara ini dan diusir dari Istana Sembilan Surga? Feng Yuan berkata dengan marah. Sangguan Feng Lan berkata, Tentu saja ada perbedaan. Setidaknya di masa depan, dia akan tetap menjadi anggota Istana Sembilan Surga. Feng Yuan mengepalkan tangannya dan berkata dengan murung, Sangguan Feng Lan, Jangan melangkah terlalu jauh. Saya Ketua Balai Penegakan Hukum, tentu saja saya harus menegakkan hukum secara tidak memihak. Kalau tidak, bagaimana saya bisa meyakinkan masyarakat? Jika Hallmaster Feng Yuan keberatan, Anda dapat menemui Tetua Agung secara pribadi. Jika Tetua Agung juga menentang tindakan Istana ini, Istana ini secara alami akan bersikap lunak. Hanya itu yang ingin saya katakan. Hallmaster Feng Yuan, lakukan sesuai keinginan Anda. Setelah Sangguan Feng Lan selesai berbicara, dia memandang orang gila itu dan berkata, Ikuti saya ke Balai Penegakan Hukum. Sudah lama sekali saya tidak ke Balai Penegakan Hukum. Orang gila itu menyeringai dan mentransmisikan suaranya, Qin Fei Yang, Aku berjanji akan melakukan sesuatu untukmu, dan aku sudah melakukannya. Jangan ganggu aku lagi. Setelah mengatakan itu, dia mengikuti Sangguan Feng Lan dan pergi. Terima kasih banyak, kakak senior. Qin Fei Yang melihat ke belakang orang gila itu dan diam-diam berkata, Lunatic telah banyak membantunya kali ini. Dia tidak hanya mengintimidasi para murid dari sepuluh puncak suci, dia juga mengusir Jin Yun Chang, menyelamatkannya dari banyak masalah di masa depan. Jin Yun Chang melihat Sangguan Feng Lan pergi. Kemudian, dia memandang Feng Yuan dan berkata, Ayah Mertua, saya melakukan segalanya sesuai instruksi Anda. Sekarang. Cukup. Feng Yuan diam-diam berteriak dan berkata dengan murung, Jalang, karena kamu tidak memberikan wajah Pak Tua ini, jangan salahkan Pak Tua ini karena kejam. Kamu kembali ke Ola Diakon dulu. Pak Tua ini akan mencari Pena Tua Agung. Oke. Jin Yun Chang mengangguk. Feng Yuan maju selangkah dan menghilang tanpa jejak. Jin Yun Chang melirik murid-murid di bawah dan kemudian terbang kembali ke Ola Diakon dengan ekor di antara kedua kakinya. Fire Lotus berkata dengan heran, mengapa saya merasa masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Itu semua ulah Mat Man. Meskipun orang gila itu melanggar hukum, dia adalah orang yang sangat saleh. Kuharap sangguan Feng Lan tidak menghukumnya terlalu berat kali ini. Qin Fei Yang menghela nafas. Saudara Jiang, saya sedikit bingung. Mengapa Mat Man membantumu seperti ini? Huo Yi bertanya dengan curiga. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, terakhir kali saya berdebat dengannya di Pulau Raja Penyu, saya cukup beruntung bisa mengalahkannya, jadi dia berjanji akan melakukan sesuatu untuk saya di masa depan. Apa? Kamu benar-benar mengalahkannya. Huo Yi tercengang. Ini sebenarnya bukan kemenangan. Ini sedikit rumit. Singkatnya, kali ini kita harus berterima kasih padanya dengan benar. Qin Fei Yang mencibir. Itu benar. Jika ada kesempatan, ayo undang dia minum-minum. Huo Yi mengangguk. Fire Lotus memandang Veseinpik dan mengerutkan kening. Kalau begitu, haruskah kita pergi ke kediaman gua Veseinpik atau tidak? Feng Yuan dan Jin Yun Chang sudah mengaturnya untuk kita. Kenapa kita tidak pergi? Qin Fei Yang tersenyum. Ya ya ya. Jika kami tidak pergi, kami tidak akan memberi mereka muka. Huo Yi mengangguk dan tersenyum. Qin Ruo Shuang dan Fire Lotus saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Kali ini, Feng Yuan menderita kerugian ganda. Faktanya, rencana Feng Yuan juga merupakan langkah yang cerdas. Dia menggunakan murid-murid Seinpik untuk mempermalukan dan menekan mereka. Tapi Feng Yuan tidak menyangka Mat Man akan muncul. Permainan catur yang awalnya bagus telah sepenuhnya terganggu. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya terbang secara terbuka menuju kediaman gua pertama dan keempat. Tak satu pun dari murid sepuluh puncak suci agung yang berani melompat keluar. Di sisi lain, bahkan ada sedikit sanjungan. Faktanya, dunia memang seperti ini. Terutama di tempat seperti Istana Sembilan Surga, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat adalah hal yang biasa. Saudaraku, siapa di antara kita yang akan tinggal di kediaman gua pertama? Kempatnya berdiri di kehampaan di depan Veseinpik dan memandangi kediaman gua pertama. Pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin. Sebaiknya aku memilih tempat tinggal gua keempat dengan cara yang sederhana. Huo Yi terkekeh. Dia maju selangkah dan memasuki gua tempat tinggal nomor empat. Sederhana. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Belum lagi keributan sebelumnya, hanya mereka berempat yang bisa memasuki puncak Sein pertama sudah merupakan peristiwa besar yang cukup untuk mengguncang seluruh Istana Sembilan Surga. Apakah mereka mengira dengan memilih tempat tinggal gua keempat, mereka tidak akan menarik perhatian orang lain. Naif. Qin Fei Yang melangang melangkah keluar dan langsung mendarat di depan gua tempat tinggal pertama. Qin Ruo Shuang dan Fire Lotus juga mengikuti di sampingnya. Karena gua tempat tinggal sebenarnya tidak berarti banyak bagi mereka. Hem. Tiba-tiba. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat kerumunan di atas puncak pedang. Sebelumnya, banyak murid berkumpul di sana untuk menyaksikan keributan tersebut. Tapi sekarang, mereka sudah bubar. Apa yang salah? Fire Lotus dan Qin Ruo Shuang memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah, Baru saja, saya merasakan tatapan penuh kebencian. Tetapi ketika saya berbalik untuk melihat, tatapan itu menghilang lagi. Hem. Qin Ruo Shuang dan Fire Lotus terkejut. Lupakan. Seharusnya ada banyak orang di Istana Sembilan Surga yang membenciku sekarang, selama aku berhati-hati, aku akan baik-baik saja. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan memimpin keduanya ke kediaman gua pertama. Saat mereka memasuki kediaman gua, mata mereka berbinar. Tempat tinggal gua itu sangat besar. Tidak hanya memiliki ruang budidaya mandiri, ruang alkimia, tetapi juga memiliki ruang santai, ruang tamu, dan kamar mandi. Dekorasinya juga sangat indah. Dibandingkan dengan tempat tinggal gua di luar, itu seperti surga dan bumi. Dan di kediaman gua ini, mereka dapat dengan jelas merasakan aura batu jiwa. Qin Ruo Shuang berkata, sepertinya Huo Yi tidak berbohong kepada kita, memang ada vena jiwa di bawah sepuluh puncak suci agung. Fire Lotus memandang Qin Fei Yang dan terkikik, Qin Da Ge, ini kesempatan. Eh, Qin Fei Yang tercengang. Fire Lotus, dia sudah mengincar vena jiwa di Istana Sembilan Surga, dan kamu masih menyemangatinya. Hati-hati, dia benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Qin Ruo Shuang terdiam. Api Lotus terkikik. Qin Fei Yang melirik keduanya dan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu menyentuh vena jiwa di sini. Orang harus tahu bahwa sepuluh puncak suci agung semuanya adalah tuan dewa yang sempurna. Begitu dia mengambil vena jiwa di sini, dia akan segera menjadi kura-kura di dalam toples. Feng Yuan khawatir tidak punya kesempatan untuk membunuhnya. Qin Ruo Shuang berkata, sepertinya kamu belum kehilangan akal sehat. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Apakah dia orang yang serakah? Menurutmu apa tingkat kultifasi orang gila ini? Dia bahkan bisa membunuh tuan dewa sempurna dalam sekejap. Mungkinkah tingkat budidayanya telah melampaui dewa tuan? Api Lotus bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Tentu saja, bahkan orang dengan level yang sama pun memiliki perbedaan kekuatan. Bagaimanapun, aku tidak bisa melihat kekuatan orang gila ini. Untungnya, dia bukan musuh kita, atau dia akan lebih menakutkan daripada Feng Yuan. Qin Fei Yang menghela nafas. Meskipun Feng Yuan lebih kuat dari orang gila, setidaknya dia tidak akan berani menghadapinya secara terbuka. Tapi orang gila ini tidak punya hukum. Aturan Istana Sembilan Surga sama sekali tidak berguna melawannya. Teratai api memandang Qin Fei Yang dan bertanya, Qin Dage, apakah Anda ingin saya menanyakan tentang Sepuluh Puncak Suci Agung? Tentu, hati-hati. Qin Fei Yang mengingatkan. Oke. Fire Lotus mengangguk, berbalik, dan berjalan keluar dengan cepat. Fei Yang, apakah kamu memperhatikan bahwa teratai api tampak sedikit berbeda dari sebelumnya setelah kesengsaraannya? Qin Ruo Shuang bertanya pada Qin Fei Yang setelah melihat teratai api meninggalkan gua tempat tinggalnya. Qin Fei Yang terkejut, berpikir dengan hati-hati, dan mengangguk. Ada beberapa perubahan, dia lebih berani dari sebelumnya, dan lebih melekat. Qin Ruo Shuang berkata, tidak hanya itu, tapi dia juga lebih misterius dari sebelumnya. Apakah begitu? Qin Fei Yang bertanya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa dia sering keluar sendirian, dan dia keluar sepanjang hari? Kata Qin Ruo Shuang. Sepertinya memang begitu. Qin Fei Yang mengangguk, menatap Qin Ruo Shuang, dan berkata, apakah dia bertemu seseorang yang dia sukai di Istana Sembilan Surga dan diam-diam berkencan? Kencan. Qin Ruo Shuang tercengang. Gadis ini, ketika dia kembali, aku harus berbicara dengannya. Jika dia ingin berkencan, pergilah berkencan. Mengapa dia menyembunyikannya dari kita? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Kamu memiliki imajinasi yang kaya. Qin Ruo Shuang tidak bisa berkata-kata, dan berkata, tetapi kita harus menanyakannya dengan benar. Saya khawatir dia dalam masalah, dan dia tidak ingin kita khawatir, jadi dia menanggungnya sendiri. Mem. Qin Fei Yang mengangguk. Qin Ruo Shuang berkata, kau sendiri yang menyelesaikan masalah di luar. Kirimkan aku ke kastil. Kali ini, aku harus menerobos ke dewa perang yang sempurna. Saya sangat iri padamu. Anda dapat berkultifasi tanpa rasa khawatir, tidak seperti saya. Saya sibuk sepanjang hari, dan saya bahkan tidak tahu apa yang sedang saya sibukkan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Orang yang mampu melakukan lebih banyak pekerjaan. Qin Ruo Shuang tersenyum. Jangan menyanjungku. Lagi pula, kaulah yang lebih tua dariku. Seorang penatua harus mengambil tanggung jawab dan bersikap seperti seorang penatua. Kau tidak bisa membiarkan aku memikul semuanya. Qin Fei Yang tidak puas. Kamu masih muda. Jika bukan kamu yang memikulnya, siapa lagi? Lagi pula, justru karena aku adalah kakakmu maka kamu harus melakukan pekerjaanmu dengan baik. Ini akan menunjukkan bahwa kamu berbakti. Qin Ruo Shuang tersenyum bangga. Qin Fei Yang terdiam. Dia membuatnya terdengar seperti dia sudah sangat tua. Namun, senioritasnya dengan Qin Ruo Shuang memang membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Nenek moyang ini sangat kuat. Dia sudah sangat tua, tapi dia masih memiliki seorang putri. Apakah dia tidak mempertimbangkan perasaan keturunannya? 2053. di kedalaman istana sembilan surga. Di halaman. Tetua Agung sedang berbaring di kursi berlengan, sementara Feng Yuan berdiri di sampingnya, mencurahkan keluhannya. Sepanjang keseluruhan proses, tetua pertama menyipitkan matanya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Ketika Feng Yuan selesai, tetua pertama membuka matanya dan berkata dengan marah, orang gila ini terlalu ceroboh. Segera kirim pesan kesangguan Feng Lan dan suruh dia membawa orang gila itu ke sini. Iya, Feng Yuan sangat gembira dan segera mengeluarkan kristal gambar. Karena dari perkataan tetua pertama, dia siap untuk menghukum berat orang gila ini. Setelah menerima pesan tersebut, sangguan Feng Lan segera membawa orang gila itu ke halaman. Orang tua, sudah lama tidak bertemu. Orang gila itu tidak merasa gugup sama sekali saat dia berjalan dengan angkuh ke halaman dan melambai ke arah tetua pertama sambil tersenyum. Tetua pertama mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, jangan terlalu ceroboh dengan orang tua ini. Orang gila itu berjalan keseberang tetua pertama dan duduk di tanah. Bicaralah, mengapa kamu memanggilku ke sini? Ada apa? Apa kamu tidak tahu? Biasanya, saat kamu main-main, lelaki tua ini akan menutup mata terhadapnya. Tapi kali ini, kamu benar-benar membunuh orang di Saint-Pic. Kamu membunuh empat orang yang berada di urutan kedua setelah murid peringkat surga. Mengabaikan peraturan istana sembilan surga dan mengamuk. Menurutmu bagaimana orang tua ini harus menghukumu? Kata tetua pertama dengan marah. Hukuman. Itu tidak benar. Plotnya tidak berkembang seperti ini. Menurut alur ceritanya, kamu harus memberi hadiah padaku. Orang gila itu mengerutkan kening. Feng Yuan berkata dengan marah, orang gila, jangan bersikap tidak masuk akal. Membunuh di depan umum dan masih ingin dihargai. Apakah dia sedang melamun? Orang gila itu segera memelototi Feng Yuan dan berkata, diam. Orang tua ini sedang berbicara dengan orang tua ini. Siapa yang harus kamu ganggu? Tetua pertama, lihat sikapnya. Feng Yuan meniup janggutnya dan melotot. Jangan marah, jangan marah. Tetua pertama tersenyum dan memandang orang gila itu dengan marah. Feng Yuan adalah master aola. Tunjukkan rasa hormat pada orang tua ini. Ya, Tuan Balai Feng Yuan, maafkan saya. Orang gila itu mengupil dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Melihat sikapnya yang biasa-biasa saja, Feng Yuan sangat marah hingga hidungnya menjadi bengkok. Bagaimana ini permintaan maaf? Gila, ayo kembali ke topik. Kamu baru saja bilang aku harus memberimu hadiah. Saya tidak begitu mengerti apa yang Anda katakan. Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Kata Tetua Agung. Jin Yun Chang itu menyalahgunakan posisinya untuk membalas kesalahan pribadinya. Para murid dari Puncak Sein itu bahkan menimbulkan masalah. Skandal macam apa ini? Kamu hanya mengabaikan aturan Istana Sembilan Surga kami. Sebagai anggota Istana Sembilan Surga, saya tentu saja tidak bisa mentolerir kesombongan mereka. Itulah sebabnya aku membunuh para pemimpin kelompok itu sebagai peringatan bagi murid-murid lainnya. Kata orang gila dengan benar. Tak perlu dikatakan lagi. Setelah mendengar kata-katanya, bahkan Feng Yuan merasa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Penatua pertama juga tercengang saat mendengar ini. Dia menganggup dan berkata, kedengarannya masuk akal. Itu benar. Tanpa aturan, tidak ada yang bisa dicapai. Mereka mengandalkan kekuatan mereka untuk menghasut orang lain untuk mempersulit Jiang Hao Tian dan yang lainnya. Bukankah ini sama dengan memberontak? Orang seperti ini harus dihukum. Jika tidak, jika semua orang meniru mereka di masa depan, bukankah Istana Sembilan Surga kita akan berada dalam kekacauan? Kata orang gila. Itu masuk akal. Penatua pertama menganggup dan menoleh ke Feng Yuan sambil tersenyum, Feng Yuan, kamu mendengarnya dengan telingamu sendiri. Dia melakukan ini karena niat baik untuk Istana Sembilan Surga kita. Saya. Tetua pertama, kamu. Feng Yuan memandang tetua pertama dan orang gila dan tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Tetua pertama, tahun-tahun ini, para murid di bawah dan beberapa manajemen menjadi semakin lancang. Menurutku, mengintimidasi mereka perlu dilakukan. Sangguan Feng Lan menangkupkan tangannya dan berkata, Tetua pertama memandang Feng Yuan dan bertanya, Feng Yuan, bagaimana menurutmu? Memang benar, kita harus mengintimidasi mereka. Feng Yuan menganggup tak berdaya. Jelas sekali bahwa tetua pertama sedang melindungi orang gila. Jika mereka terus melanjutkan masalah ini, hal itu mungkin akan menjadi bumerang dan menimbulkan ketidakpuasan tetua pertama. Bukankah ini solusi yang tepat? Tetua pertama terkekeh dan memandang ke arah orang gila, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Kamu seharusnya diberi penghargaan. Apa? Feng Yuan tercengang. Bukan saja mereka tidak melanjutkan masalah ini, tapi mereka juga ingin memberi penghargaan kepada Mat Man. Bukankah ini terlalu berlebihan? Tetua pertama mengabaikan ketidakpuasan Feng Yuan dan bertanya sambil tersenyum, Feng Lan, Feng Yuan, menurutmu bagaimana kita harus menghadiahinya? Ini. Sangguan Feng Lan tidak tahu harus menjawab apa. Feng Yuan mengerutkan kening dan tiba-tiba matanya bersinar. Dia membungkuk dan berkata, Tetua pertama, bagaimana kalau begini, biarkan orang gila memasuki istana ilahi? Istana ilahi. Orang gila itu tertegun dan dengan cepat melambaikan tangannya, Tidak, 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 aku tidak tertarik dengan tempat sialan itu. Feng Yuan memandang orang gila dan berkata, Memasuki istana ilahi adalah suatu kehormatan tertinggi. Anda harus bersyukur. Saya tidak membutuhkan kehormatan ini. Kata orang gila dengan nada menghina. Mata Feng Yuan berkilat dingin saat dia menoleh ke arah tetua pertama dan berkata sambil tersenyum, Tetua pertama, apa pendapatmu tentang saranku? Tetua pertama merenung sejenak dan berkata, dia memenuhi syarat untuk memasuki istana ilahi. Namun kita tidak bisa memaksanya. Bagaimana kalau begini, bukankah posisi Jin Yun Chang sebagai tetua batin telah dihapus? Biarkan Mat Man mengambil alih untuk sementara waktu. Ini. Tubuh Feng Yuan menegang dan dia dengan cepat berkata sambil tersenyum, membiarkannya untuk sementara waktu mengambil alih posisi penatua batin, bukankah itu sedikit sia-sia? Tetua pertama memandang orang gila dan bertanya, Bagaimana menurutmu? Penatua batin. Orang gila menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Bisakah saya terus tinggal di sekte luar? Tidak. Istana Sembilan Surgaku tidak membesarkan orang-orang yang menganggur. Penatua pertama menggelengkan kepalanya. Oke. Selama kamu tidak pergi ke istana ilahi, kamu bisa melakukan apa saja. Orang gila tidak berdaya. Kalau begitu sudah diputuskan. Feng Lan, pergilah dan kirimkan surat janji temu nanti. Kata tetua pertama. Iya. Sangguan Feng Lan mengangguk. Kirimkan surat pengangkatan begitu saja. Ini terlalu kekanak-kanakan. Feng Yuan tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia buru-buru berkata, Tetua pertama, Bagaimana dengan Jin Yun Chang? Kami tidak bisa mengeluarkannya dari Istana Sembilan Surga karena kesalahan kecil ini. Tetua pertama bertanya, Jin Yun Chang adalah menantumu. Feng Yuan mengangguk. Tetua pertama berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu aku akan memberimu wajah dan membiarkan dia terus tinggal di Aula Diakon dan membantu orang gila dalam mengelola Sekte Dalam. Eh. Feng Yuan tercengang. Bantu orang gila. Bukankah itu sama dengan membiarkan Jin Yun Chang menjadi bawahan matman? Lalu apakah Jin Yun Chang masih memiliki kehidupan yang baik di Aula Diakon Sekte Dalam? Apakah kamu keberatan? Tetua pertama memandang Feng Yuan dan bertanya. Tidak-tidak. Feng Yuan buru-buru menggelengkan kepalanya. Tetua pertama melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, lakukan urusanmu sendiri. Feng Yuan menghela nafas tanpa daya. Dia merasa seperti badut yang melompat ke atas balok. Dia tidak hanya gagal menemukan Qin Fei Yang untuk menghilangkan rasa malunya, tetapi dia juga berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menoleh ke arah tetua pertama. Dia berkata dengan hormat, Tetua pertama, ada sesuatu yang ingin saya minta persetujuan Anda. Apa itu? Penatua pertama curiga. Sangguan Feng Lan dan matman juga memandangnya dengan bingung. Feng Yuan berkata, Kali ini, saya ingin meningkatkan kesulitan perekrutan di Resource Hall. Apa maksudmu? Penatua pertama penasaran. Feng Yuan berkata, Dulu, persyaratan terendah adalah Dewa Perang Sempurna. Kali ini, saya ingin menaikannya menjadi Dewa Perang Sempurna. Mengapa? Memasuki Resource Hall untuk bekerja sepertinya tidak memiliki hubungan langsung dengan kultivasi, bukan? Tetua pertama mengerutkan kening. Feng Yuan berkata, Memang tidak ada hubungan langsung, tapi tidak ada salahnya menaikkan standar. Penatua pertama berpikir sejenak dan mengangguk sambil tersenyum, Ini sebenarnya bukan masalah besar. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Terima kasih, tetua pertama. Setelah Feng Yuan selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Sangguan Feng Lan melirik Feng Yuan, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Dia berkata kepada orang gila, Orang gila, Kamu kembali dulu. Dia pasti sedang merencanakan bisnis curang lagi. Orang gila memandang tetua pertama dan sangguan Feng Lan dengan jijik, lalu berbalik dan pergi dengan angkuh. Bocah bajingan ini semakin sulit didisiplinkan. Penatua pertama melihat ke belakang orang gila dan menghela nafas tanpa daya. Sangguan Feng Lan berkata, Sebenarnya yang paling saya khawatirkan adalah, Mengapa dia membantu Jiang Haotian? Apa gunanya peduli? Bisakah dia memberi tahumu? Penatua pertama menggelengkan kepalanya. Sangguan Feng Lan tersenyum pahit dan berkata, Tetua pertama, Mengapa Anda menyetujui permintaan Feng Yuan? Keputusannya jelas ditujukan pada Jiang Haotian. Tentu saja saya tahu. Tetapi selama periode waktu ini, Jiang Haotian telah menyebabkan dia kehilangan tentara berkali-kali. Jika kita tidak mendengarkannya, saya khawatir dia akan curiga bahwa kita berada di balik semua ini. Tetua pertama tertawa. Kalau begitu, Bukankah Jiang Haotian tidak bisa memasuki resource hall? Sangguan Feng Lan mengerutkan kening. Tetua pertama berkata, Apakah Anda memperhatikan tingkat kultifasinya? Tingkat budidaya. Sangguan Feng Lan tercengang. Tetua pertama berkata, Kemarin, Aku menerima kabar bahwa dia muncul di Aula Harta Karun dan telah menerobos ke alam Dewa Perang Sempurna. Dewa Perang Sempurna. Sangguan Feng Lan tercengang. Kalau dipikir-pikir lagi, sepertinya aura yang dipancarkan anak ini benar-benar milik Dewa Perang Sempurna. Saya tidak tahu, bagaimana dia melakukannya. Saya tidak tahu, apakah dia menyembunyikan tingkat kultifasinya. Tetapi saya merasa Feng Yuan menaikkan standar tidak akan menjadi masalah baginya. Lagi pula, meskipun dia tidak pergi ke Resource Hall sekarang, itu tidak masalah. Karena sekarang, hubungannya dengan Feng Yuan sudah mencapai titik tidak bisa kembali lagi. Bahkan jika dia tidak pergi ke Resource Hall, mereka akan tetap bertarung sampai mati. Tetua pertama tertawa. Itu masuk akal. Sangguan Feng Lan mengangguk. Kemudian, dia merenung sejenak dan berkata, Ada satu hal lagi. Apa itu? Penatua pertama curiga. Kemarin, saudara perempuanku, Sangguan Kiyu, mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa Jiang Hau Tian dan wakil kepala pavilion dari Balai Harta Karun tampak sedikit tidak biasa. Kata Sangguan Feng Lan. Wakil pemimpin pavilion dari Aulah Harta Karun. Mata tetua pertama tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Dia berkata dengan suara yang dalam, tidak biasa bagaimana. Menurut adikku. Awalnya, dia bekerja sama dengan Mutian Yang. Namun, ketika Jiang Hau Tian bertemu dengan wakil ketua pavilion, wakil ketua pavilion segera menginstruksikan saudara perempuan saya untuk menghentikan kerjasama dengan Mutian Yang dan sebagai gantinya bekerja dengan Jiang Hau Tian. Kata Sangguan Feng Lan. Untuk apa mereka bekerja sama? Tetua pertama bertanya. 2054. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang pil naga kuning 9 ku dan pil darah naga 9 putaran. Sangguan Feng Lan bertanya. Saya pernah mendengarnya. Penatua pertama mengangguk. Kedua pil ini dimurnikan oleh Mutian Yang. Dan Jiang Hau Tian juga bisa memurnikan kedua pil ini. Kata Sangguan Feng Lan. Jadi begitu. Aku benar-benar tidak menyangka istana 9 surgaku menyembunyikan orang sekuat itu. Tetua pertama berbisik, matanya berkedip-kedip. Sangguan Feng Lan mengerutkan kening. Tetua pertama, bukankah aneh kalau kita belum pernah mendengar tentang dua pil ini sebelumnya? Tetua pertama merenung sejenak dan berkata, jika ada kesempatan, bicaralah dengan Jiang Hau Tian dan Mutian Yang. Oke. Sangguan Feng Lan mengangguk. Benar. Saya meminta Anda untuk menyelidiki asal-usul mereka, apakah Anda mengetahuinya? Tetua pertama bertanya. Tidak. Kedua orang ini seperti misteri, tidak ada cara untuk menyelidikinya. Sangguan Feng Lan menggelengkan kepalanya. Tidak ada cara untuk menyelidikinya. Tetua pertama bergumam sambil mengerutkan kening. Di masa depan, Anda harus mengawasi orang tua ini, terutama hubungan antara Jiang Hau Tian dan wakil Master Pavilion. Oke. Sangguan Feng Lan mengangguk. Tetua pertama tersenyum dan melambaikan tangannya. Kalau begitu, lakukan pekerjaanmu. Sangguan Feng Lan membungkuk dan memberi hormat, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Pil naga kuning sembilan ku. Pil darah naga sembilan putaran. Formula pil ini, di mana mereka menemukannya. Kedua orang ini, asal usul apa yang mereka miliki. Penatua pertama duduk sendirian di aula konferensi dan merenung. Di luar. Dalam waktu kurang dari setengah jam, berita tentang orang gila yang untuk sementara bertindak sebagai tetua pelataran dalam menyebar dengan liar di Istana Sembilan Surga. Tidak mungkin. Dia membunuh seseorang di depan umum, bukan saja dia tidak dihukum, tapi dia juga untuk sementara bertindak sebagai tetua pelataran dalam. Sungguh sulit dipercaya. Apa hubungan antara orang gila dan tetua pertama? Faktanya, bagi orang seperti Matman, bertindak sementara sebagai tetua pelataran dalam juga merupakan semacam hukuman terselubung. Masuk akal. Orang gila itu terbiasa malas, tiba-tiba membiarkan dia mengurus urusan pelataran dalam, aku khawatir dia sulit menerimanya. Tunggu-tunggu. Apa yang kalian semua pikirkan? Apakah ini poin utamanya? Apakah kamu tidak tahu sifat orang gila? Membiarkannya mengelola sekte dalam hanyalah sebuah bencana bagi kami para murid sekte dalam. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku benar-benar tidak akan memikirkan hal ini. Bagaimana kita akan hidup di masa depan? Dibandingkan dengan keterkejutan para murid luar, murid-murid dalam lebih khawatir. Hal ini terutama berlaku bagi para murid dari 10 puncak suci. Kali ini, orang gila itu membunuh pria berpakaian emas dan yang lainnya di depan umum, menyebabkan mereka tanpa sadar memiliki bayangan di hati mereka. Saudaraku, aku kembali. Sekitar tengah hari. Fire Lotus berlari ke Gua Abodeno. Satu sambil tersenyum. Di dalam gua. Tidak ada orang di sana. Tapi sebelum Fire Lotus bisa menyelesaikan kata-katanya, Kinfei yang muncul di dalam gua entah dari mana. Setelah meninggalkan Fire Lotus, dia pergi ke kastil bersama Kinruo Shuang untuk bercocok tanam. Apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu bahagia? Melihat ekspresi bersemangat Fire Lotus, Kinfei yang sedikit terkejut. Mungkinkah gadis ini benar-benar bertemu seseorang yang disukainya di Istana Sembilan Surga? Tahukah kamu? Orang gila itu sebenarnya baik-baik saja. Kata teratai api. Bagus. Kinfei yang tercengang. Ya. Awalnya, kupikir dia pasti akan dihukum berat kali ini, tapi coba tebak. Dia benar-benar menjadi tetua sekte dalam kita. Kata teratai api. Apa? Kinfei yang tercengang. Surat penunjukannya sudah dikeluarkan. Dan sangguan Fenglan juga mengumumkan kepada publik bahwa orang gila itu membunuh orang di depan umum karena orang-orang itu berkumpul untuk menimbulkan masalah. Dengan kata lain. Bukan saja dia tidak melanggar aturan, tapi dia juga melakukan hal yang baik. Api Lotus tersenyum. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Orang gila ini benar-benar punya tipu muslihat. Lalu di mana dia sekarang? Kinfei yang bertanya. Tentu saja, dia menjabat dan pergi ke balai tugas. Kata teratai api. Bagaimana dengan Jin Yun Chang? Kata Kinfei yang. Fire Lotus berkata, tetua agung tidak mengusirnya keluar dari istana Jiutian, tapi biarkan dia membantu orang gila itu dalam mengatur urusan sekte dalam. Bantu orang gila itu. Bukankah itu sama saja dengan menjadi bawahan orang gila itu? Kinfei yang tercengang. Itu benar. Orang gila itu sekarang adalah atasan langsungnya. Dengan kepribadian orang gila itu, dia pasti akan mengalami kesulitan di masa depan. Fire Lotus menutup mulutnya dan tertawa. Kinfei yang tidak bisa tidak bersimpati pada Jin Yun Chang. Memiliki bos seperti itu hanyalah siksaan dan siksaan. Juga, ada berita lain. Berita ini mungkin sedikit tidak menguntungkan bagi Anda. Kata teratai api lagi. Berita apa? Kinfei yang curiga. Resource Hall baru saja memasang pengumuman, mengatakan bahwa hanya murid Dewa Perang di atas kesempurnaan yang dapat berpartisipasi dalam pendaftaran ini. Kata teratai api. Di atas kesempurnaan Dewa Perang. Kinfei yang tercengang. Ini benar-benar berita buruk. Ini aneh. Saya mendengar dari murid lain bahwa persyaratan minimum Resource Hall adalah Dewa Perang Kesempurnaan, tapi mengapa ia tiba-tiba menjadi Dewa Perang Kesempurnaan? Api Lotus bingung. Persyaratan sebelumnya adalah Dewa Perang yang sempurna. Kinfei yang mengerutkan kening. Api Lotus mengangguk. Kinfei yang menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sepertinya ini akan terjadi padaku. Datang untukmu. Seharusnya tidak begitu. Feng Yuan tidak tahu kamu akan mendaftar. Kata teratai api. Dia pasti untuk berjaga-jaga. Lebih baik bersiap-siap. Kinfei yang mengusap keningnya. Masalah ini sangat sulit untuk ditangani. Meskipun dia memiliki cukup batu jiwa sekarang, dia masih membutuhkan waktu untuk memperbaikinya. Setelah menembus Dewa Perang yang sempurna, kecepatannya dalam memurnikan batu jiwa juga meningkat. Sekarang, dia bisa memurnikan sekitar 100 batu jiwa dalam 2 jam. Namun meski begitu, waktunya masih jauh dari cukup. Karena Dewa Perang Kesempurnaan perlu memurnikan 10 juta batu jiwa untuk bisa mencapai Dewa Perang Kesempurnaan. 10 juta batu jiwa bukanlah jumlah yang kecil. Setelah perhitungan yang cermat, dibutuhkan setidaknya 270 tahun. Bahkan di kastil kuno, dibutuhkan 270 hari. Namun kini, tinggal 2 hari lagi sebelum pendaftaran. Bagaimana dia bisa menembus Dewa Perang yang sempurna dalam 2 hari? Berdengung. Tiba-tiba, kristal gambar berdering. Qin Fei Yang menghela nafas dan mengeluarkan kristal gambar. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah Mu Tianyang. Tanpa membuang waktu, Mu Tianyang langsung bertanya, apakah Anda tahu tentang pengumuman yang dipasang oleh Resource Hall? Aku baru saja mendengarnya. Kata Qin Fei Yang. Kalau begitu, apakah kamu punya ide? Mu Tianyang bertanya. Karena dia belum menembus Dewa Perang yang sempurna. Qin Fei Yang berkata, saya sedang memikirkannya. Mu Tianyang berkata, saya punya ide, tapi saya ingin Anda melakukannya. Qin Fei Yang tertegun dan dengan cepat bertanya, ide apa? Apakah kamu bodoh? Tentu saja itu adalah pil Dewa 4 simbol yang tak terbatas. Mu Tianyang memutar matanya ke arahnya. Itu benar. Dengan 4 simbol pil ilahi yang tak terbatas, apa yang saya takuti? Qin Fei Yang menamparkan kepalanya karena kesal, dan kemudian senyuman muncul di wajahnya. Saya tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan bahan obat pil Dewa tak terbatas dari 4 simbol. Bahkan jika saya melakukannya, saya tidak akan bisa memperbaikinya sekarang, jadi Anda harus melakukannya. Kata Mu Tianyang. Kamu tidak bisa memperbaikinya. Qin Fei Yang terkejut. Ya. Saat ini, saya tidak memiliki api pil tingkat Dewa atau tungku pil. Kata Mu Tianyang. Jadi seperti itu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti dan mengangguk. Baiklah, saya akan memikirkan caranya. Setelah mengatakan itu, dia mematikan kristal gambar. Fire Lotus memandang Qin Fei Yang dengan curiga dan bertanya, ide apa yang kamu punya. Qin Fei Yang merenung sejenak, dan berkata, saat ini, saya hanya bisa meminta bantuan Wakil Master Pavilion Harta Karun. Setelah mengatakan itu, dia mengaktifkan kristal gambar dan menghubungi Wakil Master Pavilion. Sebagai tempat perdagangan terbesar di dunia kuno, pavilion Harta Karun harus memiliki esensi darah empat binatang dewa dan buah dewa tak terbatas. Bahkan jika tidak, mereka pasti dapat menemukannya dalam waktu singkat. 2055. Di bawah antisipasi Qin Fei Yang, bayangan Wakil Master Pavilion akhirnya muncul. Jadi itu kamu. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Qin Fei Yang, senyuman muncul di wajah lama Wakil Master Pavilion. Salam, senior. Qin Fei Yang membungkuh. Huo Lian yang berada di sampingnya juga membungkuh. Melihat Fire Lotus, murid Wakil Master Pavilion sedikit mengerut, tapi dia dengan cepat kembali normal. Dia memandang Qin Fei Yang dan tersenyum parau. Apakah ada yang kamu butuhkan dariku? Memang ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Qin Fei Yang mengangguk. Wakil Ketua Pavilion tersenyum. Jika aku bisa membantumu, aku pasti tidak akan menolak. Terima kasih, senior. Saya membutuhkan esensi darah dari empat binatang dewa dan buah dewa janji. Kata Qin Fei Yang. Esensi darah dari empat binatang dewa. Buah ilahi Wu Ji. Wakil Ketua Pavilion sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, empat binatang dewa manakah yang sedang kamu bicarakan? Qin Fei Yang berkata, burung vermilion, kura-kura hitam, naga azure, dan macan putih. Jadi itu mereka. Wakil Ketua Pavilion mengangguk. Bolehkah aku tahu jika Pavilion Harta Karun memiliki esensi darah ini sekarang? Jangan khawatir, saya tidak akan mengambilnya secara gratis. Saya akan membeli semuanya dengan harga lelang. Kata Qin Fei Yang. Harganya tidak menjadi masalah. Tapi aku harus menanyakannya pada Little Kiyu terlebih dahulu. Lagi pula, aku sudah lama tidak bertanya tentang Pavilion Harta Karun. Aku tidak tahu apakah mereka memilikinya atau tidak. Kata Wakil Ketua Pavilion. Qin Fei Yang sangat gembira dan buru-buru menangkupkan tangannya. Kalau begitu aku serahkan padamu, senior. Tidak apa-apa. Wakil Ketua Pavilion melambaikan tangannya dan tersenyum. Butuh berapa? Lebih banyak lebih baik. Qin Fei Yang berkata tanpa ragu-ragu. Karena selain dia, ada juga Putri Duyung dan yang lainnya. Akan lebih baik jika semua orang mempunyai bagian. Lagi pula, pil ilahi empat simbol tak terbatas dapat menghemat banyak waktu semua orang. Baik-baik saja maka. Aku akan menelpon Little Kiyu. Tunggu kabarku. Setelah Wakil Master Pavilion selesai berbicara, bayangan itu dengan cepat menghilang. Qin Fei Yang juga menyingkirkan kristal gambar itu dan menoleh ke arah teratai api. Dia mengerutkan kening dan berkata, Tidakkah menurutmu Wakil Master Pavilion ini terlalu mudah diajak bicara? Dia bahkan tidak mempertimbangkannya. Itu pasti karena kamu populer. Api Lotus tersenyum. Saya populer. Qin Fei Yang tertegun sejenak sebelum dia tersenyum pahit. Jika saya memiliki hubungan baik dengan orang lain, saya tidak akan kesulitan mengikuti saya kemanapun saya pergi. Fire Lotus menutupi senyumnya dan berjalan ke ruang tamu. Ada meja kopi dan kursi di ruang tamu. Fire Lotus duduk di samping meja teh, memandang Qin Fei Yang dan bertanya, Apakah kamu mau teh? Qin Fei Yang menamparkan kepalanya dan berkata, Jika Anda tidak menyebut teh, saya akan melupakan daun teh yang diberikan Wakil Kepala Pavilion kepada saya. Saat dia berbicara, dia juga memasuki ruang tamu dan mengeluarkan kotak giyok berisi daun teh. Fire Lotus juga mengeluarkan keindahan King Hai dari cincin interspatial miliknya. Ketika dia meninggalkan rumah harta karun kemarin, dia langsung menyimpan keindahan King Hai di cincin interspatial miliknya. Dia tidak memberikannya kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang membuka kotak giyok dan mengendusnya. Dia menunjukkan ekspresi mabuk dan kemudian berkata, Kiyu kecil, Akhir-akhir ini kamu agak aneh. Aneh. Mendengar ini, tubuh Fire Lotus langsung menegang, tapi dia segera tenang dan bertanya dengan curiga, Apa yang aneh? Kamu kehabisan waktu tanpa memberitahu kami apa yang akan kamu lakukan. Katakan sejujurnya, Apakah kamu benar-benar bertemu dengan seseorang yang kamu sukai? Qin Fei Yang menatap Fire Lotus dan berkata, Seseorang yang aku suka. Teratai api tercengang. Pipinya di balik topeng tidak bisa menahan memerah. Kemudian dia memutar matanya ke arah Qin Fei Yang dan berkata tanpa daya, Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada yang seperti itu. Lalu kenapa kamu kehabisan? Qin Fei Yang curiga. Hanya berjalan-jalan untuk melihat apakah aku dapat menemukan tempat untuk memulihkan ingatanku yang hilang. Kata teratai api. Jadi begitu. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, Saya pikir Anda bertemu seseorang yang Anda sukai di Istana Empirean dan terlalu malu untuk memberitahu kami. Api Lotus tersenyum tak berdaya. Saya tidak bercanda. Jika kamu benar-benar bertemu seseorang yang kamu sukai di masa depan, kamu harus memberitahuku. Aku akan membantumu memeriksanya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Baiklah-baiklah. Fire Lotus menganggup dan berkata sambil cemberut, Kenapa aku merasa kamu tidak sabar untuk menikahkanku sekarang? Dia perempuan. Cepat atau lambat, dia akan menikah. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Api Lotus terdiam. Sampah dari sepuluh puncak suci, keluarlah untuk klausi. Tiba-tiba, teriakan arogan terdengar di langit luar. Fire Lotus berhenti dan berkata dengan heran, itu suara orang gila. Apa yang ingin dia lakukan? Ayo dan lihat. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, lalu bangkit dan berjalan keluar. Fire Lotus juga buru-buru meletakkan teko dan berlari keluar. Ketika mereka berdua keluar dari gua, murid-murid gua lainnya sudah keluar. Mereka berdiri di pintu masuk gua dan memandang ke langit, mata mereka dipenuhi ketakutan. Orang gila itu berdiri di kehampaan di atas dengan ekspresi tua dan bangga di wajahnya. Jin Yun Chang juga ada di sana. Tapi dibandingkan sebelumnya, dia sekarang jauh lebih patuh, seperti pengikut kecil, dengan hormat berdiri di belakang matman. Orang gila meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memandang murid-murid Shane Peak dengan arogan, kalian semua tahu tentang surat pengangkatan di atas, kan? Semua orang mengangguk. Mulai hari ini dan seterusnya, Lao Zi adalah sesepuh sekte dalam. Dengan kata lain, mulai saat ini dan seterusnya, nyawa kecilmu ada di tangan Lao Zi. Sekarang, kalian semua dengarkan Lao Zi dan ingat setiap kata yang akan di ucapkan Lao Zi. Lao Zi tidak seperti Jin Yun Chang sampah itu. Jika kamu berani sombong seperti dulu, jangan salahkan Lao Zi karena kejam. Memahami. Teriak orang gila. Dipahami. Semua orang buru-buru mengangguk. Siapa yang sanggup menyinggung perasaan orang galak ini? Sangat bagus. Orang gila mengangguk dan berteriak. Sampah, pimpin jalan. Jin Yun Chang tercengang. Aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu tidak mendengarku? Orang gila menoleh dan menatap Jin Yun Chang. Saya, petik dua. Jin Yun Chang tidak bisa mengungkapkan kepahitannya. Jika dia tahu keadaannya akan seperti ini, dia pasti sudah meninggalkan istana sembilan surga. Dia bertanya dengan wajah pahit, kemana kita akan pergi? Omong kosong. Kami akan pergi ke Menara Ilahi Emas Merah dan Menara Ilahi Emas Ungu. Murid-murid ranking bumi dan ranking surga ini juga adalah orang-orang yang perlu diberi pelajaran. Orang gila mencibir. Bagus, bagus, bagus. Jin Yun Chang mengangguk dan buru-buru berlari ke depan untuk memimpin. Setelah orang gila pergi, Qin Fei yang mengalihkan pandangannya dan tersenyum pahit. Sapu baru menyapu bersih. Pepatah ini memang benar. Adapun murid lainnya, mereka menghela nafas tanpa henti. Hari-hari mereka di masa depan akan sulit. Teratai api berkata, Sebenarnya, menurutku tetua pertama menjadikan orang gila sebagai sesepuh sekte dalam adalah keputusan yang sangat tepat. Apa maksudmu? Kata Qin Fei yang. Pikirkan tentang itu. Para murid sekte dalam ini, terutama sepuluh puncak suci, serta para murid di peringkat surga dan peringkat bumi, yang mana di antara mereka yang bukan sosok mengerikan yang mengejutkan. Tanpa sedikit keberanian dan kemampuan, mustahil mengendalikan mereka. Api Lotus tertawa. Itu masuk akal. Qin Fei yang menganggup dan berkata, Tetapi apakah para murid di peringkat bumi dan peringkat surga juga berada di bawah kendali sekte dalam? Fire Lotus berkata, Saya sudah bertanya sebelumnya, mereka memang di bawah kendali sekte dalam. Maka akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan melihat punggung orang gila itu. Orang ini berlari ke Menara Ilahi Emas Merah dan Menara Ilahi Emas Ungu, pasti akan ada pertunjukan yang bagus. Weng! Tapi tiba-tiba, kristal gambar yang dia tempatkan di dadanya berdering. Hem! Qin Fei yang tercengang. Dia awalnya ingin menonton pertunjukan itu, tetapi dia tidak mengharapkan seseorang untuk mengirim pesan. Dan kemungkinan besar itu adalah wakil Master Pavilion. Dia menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan dan dengan cepat memasuki gua kediaman. Tapi Fire Lotus tetap berada di luar, memandang Matman dan dua Menara Ilahi dengan penuh minat. 2056 Qin Fei yang, yang telah kembali ke kediaman guanya, mengeluarkan kristal gambar. Berdengung! Seorang lelaki tua muncul, siapa lagi yang bisa melakukannya selain wakil Master Pavilion? Qin Fei yang bertanya, Senior, bagaimana kabarnya? Saya sudah bertanya pada Nonakiyu. Ada buah abadi Wuji, Naga Azure, Kura-kura hitam, dan burung Vermilion, tapi tidak ada macan putih. Wakil ketua Pavilion berkata dengan nada meminta maaf. Qin Fei yang sedikit kecewa saat mendengar ini. Dia bertanya, berapa banyak buah abadi Janji dan Naga Biru yang ada di sana? Teman muda, mohon maafkan saya. Saya tidak bisa mengungkapkan jumlah pastinya. Ini adalah aturan Pavilion Harta Karun. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya bisa memberi Anda 30 buah abadi Janji. Aku bisa memberimu 20 tetes Azure Dragon dan 2 darah Divine Beast lainnya. Wakil Master Pavilion tersenyum. Banyak. Qin Fei yang terkejut dan bertanya, apakah totalnya 20 tetes, atau masing-masing 20 tetes? Wakil Ketua Pavilion berkata, tentu saja masing-masing 20 tetes. Qin Fei yang diam-diam terdiam. 20 tetes segera setelah dia membuka mulut. Pavilion Harta Karun ini memang kaya. Wakil Ketua Pavilion berkata, meskipun Pavilion Harta Karun saya tidak memiliki darah macan putih, saya punya cara, tetapi saya tidak tahu apakah Anda berani. Teruskan. Mata Qin Fei yang berbinar. Wakil Kepala Pavilion tersenyum penuh arti, Feng Yuan memiliki harimau putih binatang ilahi di sisinya. Feng Yuan. Qin Fei yang tercengang. Dia tidak menyangka bahwa makhluk tua ini benar-benar telah menaklukkan harimau putih binatang ilahi. Namun, jika itu orang lain, dia akan percaya diri. Tapi Feng Yuan ini, bagaimana dia bisa bersedia memberinya darah macan putih? Belum lagi memberikannya kepadanya, meskipun dia menghabiskan banyak uang untuk membelinya, dia pasti tidak akan menjualnya kepadanya. Wakil Ketua Pavilion berkata, bolehkah saya bertanya, apa yang ingin Anda lakukan dengan darah keempat binatang ilahi dan buah abadi janji? Tidak apa. Saya hanya ingin melakukan penelitian. Qin Fei yang tersenyum. Riset. Wakil Ketua Pavilion terkejut. Jawaban ini sungguh tidak terduga. Tunggu. Buah ilahi yang abadi adalah bahan obat. Mungkinkah anak ini ingin meneliti sejenis pil obat? Teman kecil, apakah kamu masih menginginkan buah ilahi abadi dan esensi darah naga azure serta dua binatang dewa lainnya? Wakil Ketua Pavilion bertanya. Ya. Tentu saja. Qin Fei yang buru-buru menganggup dan berkata, namun, Junior ini hanya membutuhkan 20 buah ilahi yang tak terbatas. Bisakah Anda menghitung berapa banyak kristal ilahi yang dibutuhkan? Harga ini. Wakil Master Pavilion merenung sejenak dan tersenyum. Mengapa kamu tidak berbicara langsung dengan Little Q? Lagipula, aku sudah terlalu lama mengasingkan diri, dan aku tidak tahu situasi pasar saat ini. Itu juga berhasil. Qin Fei yang menganggup. Wakil Ketua Pavilion tertawa parau, kalau begitu lelaki tua ini akan melepaskannya dan bersiap. Terima kasih, Senior. Qin Fei yang menanggupkan tangannya dan tersenyum. Tidak apa. Wakil Master Pavilion melambaikan tangannya, dan bayangan itu dengan cepat menghilang. Feng Yuan. Qin Fei yang juga menyingkirkan image kristal dan duduk di kursi, wajahnya penuh kekhawatiran. Mungkin lebih sulit daripada naik ke surga untuk mendapatkan darah esensi macan putih dari Feng Yuan. Sebaiknya berdiskusi dengan Mu Tianyang. Mungkin dia punya cara. Qin Fei yang bergumam dan mengeluarkan image kristal lagi. Berdengung. Tak lama kemudian, bayangan Mu Tianyang muncul. Qin Fei yang berkata, saya telah bertanya kepada orang-orang di Pavilion Harta Karun. Mereka memiliki darah sari buah ilahi tak terbatas, naga azure, kura-kura hitam, dan burung vermilion, tetapi mereka tidak memiliki darah sari macan putih. Bahkan Pavilion Harta Karun tidak memiliki darah esensi macan putih. Mu Tianyang mengangkat alisnya. Iya. Qin Fei yang menganggup. Siapa yang kamu tanyakan? Apakah dia dapat diandalkan? Mu Tianyang curiga. Qin Fei yang berkata, saya tidak tahu banyak tentang orang ini, tapi menurut saya, dia pasti bisa diandalkan. Seharusnya. Seharusnya. Mu Tianyang terdiam. Qin Fei yang berkata, namun, meskipun Pavilion Harta Karun tidak memilikinya, saya telah menemukan caranya. Ke arah mana? Mu Tianyang curiga. Qin Fei yang berkata, Feng Yuan membawa macan putih bersamanya. Eh. Mu Tianyang tercengang. Ada begitu banyak orang di Istana Empyrian. Mengapa harus menjadi hal yang lama? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum, saya tidak bisa memikirkan cara saat ini, jadi saya mencari Anda untuk berdiskusi. Apakah Anda punya ide buruk? Ide buruk? Jangan meremehkanku. Mu Tianyang berkata dengan marah. Qin Fei yang berkata tanpa daya, jika aku meremehkanmu, mengapa aku mencarimu? Mu Tianyang berkata, kalau begitu, aku tidak menyukai apa yang kamu katakan. Oke oke oke. Aku minta maaf. Aku salah tadi. Aku tidak memilih kata-kataku dengan hati-hati. Bolehkah? Qin Fei yang terdiam. Sungguh orang yang penuh perhitungan. Mu Tianyang memutar matanya ke arahnya dan berkata, Feng Yuan ini, kita pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa membiarkan tetua agung dan sangguan Feng Lan maju. Qin Fei yang tersenyum pahit, apakah menurutmu mereka berdua akan membantu? Jika mereka tidak membantu, maka kita tidak akan pergi ke Resource Hall. Mari kita lihat apa yang bisa mereka lakukan. Mu Tianyang mendengus dingin. Jangan ucapkan kata-kata marah. Jika kita tidak pergi ke Resource Hall, bagaimana kita bisa mendapatkan fena jiwa? Kata Qin Fei yang sakit kepala. Mu Tianyang mengusap keningnya. Tiba-tiba, matanya berkedip saat dia menatap Qin Fei yang dan berkata, mengapa kita tidak menculik Feng Shijun? Menculik Feng Shijun. Qin Fei yang tercengang. Dengar, Feng Wenhai hanya memiliki dua putra. Yang satu adalah Gong Shi Feng, yang lainnya adalah Feng Shijun. Tetapi Gong Shijun ini, karena kelahirannya, tidak disukai oleh keluarga Feng. Menculiknya tidak masuk akal. Tapi Feng Shijun ini berbeda. Apakah itu Feng Yuan atau Feng Wenhai? Mereka berdua sangat mencintainya. Jika kita menculiknya dan mengancamnya, menurutku Feng Yuan, makhluk tua ini, pasti akan dengan patuh menyerahkan darah esensinya. Mu Tianyang tertawa. Itu memang ide yang buruk. Qin Fei yang berbisik, lalu mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, bagaimana kamu tahu bahwa Gong Shijun tidak disukai? Menurutmu aku ini siapa? Bisakah kamu menyembunyikannya dari mataku? Saya sudah menyelidikinya sejak lama. Katamu Tianyang. Qin Fei yang berkata, kalau begitu, kamu juga tahu hubungan antara Gong Shijun dan aku. Tidak banyak, aku tahu sedikit. Mu Tianyang tertawa. Qin Fei yang mengerucutkan bibirnya dan berkata, melihat wajahmu, aku ingin menghajarmu. Aku rekanmu sekarang. Kamu kalah karena memukuliku. Mu Tianyang memandangnya dengan bangga. Qin Fei yang memutar matanya, merenung sejenak, dan mengangguk. Oke, kami akan menculik Feng Shijun. Tunggu, tunggu, tunggu. Jangan bicara tentang kami. Kaulah yang akan menculiknya. Aku tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Mu Tianyang melambaikan tangannya. Kamu menginginkan pil ilahi tak terbatas empat simbol, tetapi kamu tidak ingin menculik Feng Shijun. Bagaimana bisa ada hal sebaik itu di dunia? Qin Fei yang mencibir. Jangan khawatir. Saya hanya mengatakan bahwa saya tidak ingin ikut campur. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak akan ikut campur. Mu Tianyang berkata sambil tersenyum. Qin Fei yang tercengang. Dia memandang Mu Tianyang dan berkata, dari apa yang Anda katakan, Anda ingin mengambil kesempatan untuk memeras saya. Jangan lupa, kita sekarang adalah belalang di tali yang sama, terikat dalam hidup dan mati. Tentu saja aku tidak lupa. Tetapi menculik Feng Shijun bukanlah masalah kecil. Mu Tianyang berkata sambil tersenyum. Qin Fei yang berkata dengan tidak sabar, jangan bertele-tele, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Mu Tianyang mengulurkan tiga jari dan berkata, saya ingin tiga pil ilahi empat simbol tak terbatas. Sangat banyak. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Apakah itu banyak? Mu Tianyang bertanya. Qin Fei yang berkata dengan marah, omong kosong, saya hanya berencana untuk kita berdua. Sekarang Anda ingin tiga, di mana saya bisa menemukannya. Bahkan kerjasamaku dengan sangguan kiyu diputus olehmu. Bagaimana masalah sekecil ini bisa menyulitkanmu? Mu Tianyang berkata sambil tersenyum. Qin Fei yang mengerutkan kening. Mu Tianyang berkata tanpa daya, tiga sebenarnya tidak banyak. Jangan pelit, oke. Saya pelit. Qin Fei yang tiba-tiba menjadi marah. Dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata, mengapa kamu menginginkan tiga? Bukankah sekarang hanya kamu dan Mu Qing? Mu Tianyang berkata dengan bercanda, apakah kamu begitu cepat melupakan tunanganmu? Wajah Qin Fei yang menjadi gelap. Dia berkata dengan suara rendah, kamu harus tahu karakter leluhurku. Dia tidak akan pernah membuat perjanjian pernikahan yang konyol seperti itu. Tentu saja saya tahu. Tapi Guo Sueki tidak tahu. Sampai saat ini, dia masih menganggap perjanjian pernikahan itu nyata. Mu Tianyang berkata sambil tersenyum. Apa gunanya melakukan ini? Kamu tahu kekuatanku. Dengan trik kecil Guo Sueki, dia tidak akan pernah bisa mengancamku. Qin Fei yang mengerutkan kening. Belum tentu. Mu Tianyang tersenyum. Qin Fei yang sangat marah. Dia berkata, baiklah, aku berjanji akan memberimu tiga pil ilahi empat simbol tak terbatas, tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Katakan. Kata Mu Tianyang. Qin Fei yang berkata dengan suara rendah, saat kamu mendapatkan esensi darah macan putih, itu semua akan menjadi milikku. Apa yang kamu inginkan? Mu Tianyang terkejut. Jangan khawatir tentang itu. Kata Qin Fei yang. Ini. Mu Tianyang merenung sejenak dan menganggup tak berdaya. Saat ini, hanya kamu yang bisa menyempurnakan pil ilahi tak terbatas empat simbol. Aku tidak bisa melakukan apapun tanpamu. Kesepakatan? Kapan kamu ingin bertindak? Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Sekarang. Apakah kamu tahu kediaman Guo Feng Shijun? Qin Fei yang bertanya. Ya. Dia adalah tempat tinggal Guo nomor 10 di puncak pedang nomor 1 di sekte dalam. Kata Mu Tianyang. Dengan kekuatannya, dia bisa memasuki puncak pedang nomor 1. Qin Fei yang terkejut. Jika kamu bisa memasuki puncak suci pertama, apa yang aneh jika dia memasuki puncak pedang nomor 1? Mu Tianyang cemberut. Kamu cemburu. Qin Fei yang memutar matanya dan berkata, sekarang Frenzy dan Jin Yun Chang telah pergi ke menara ilahi emas merah dan menara ilahi emas ungu. Ayo cepat bertemu di aula di akon sekte dalam dan menculik Feng Shijun sebelum mereka kembali. Oke. Mu Tianyang mengangguk. Keduanya mematikan kristal gambar pada saat yang sama dan meninggalkan Guo tempat tinggal masing-masing. Qin Fei yang terbang ke sisi fire lotus, melihat kedua menara dewa, dan bertanya, bagaimana situasinya. Frenzy langsung masuk ke menara ilahi emas merah. Aku ingin tahu bagaimana situasi di dalamnya. Api lotus menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang berkata, kalau begitu jangan lihat, ayo pergi dan lakukan sesuatu yang penting. Apa itu? Api lotus curiga. Qin Fei yang mencondongkan tubuh ke telinga fire lotus dan berbisik, culi Feng Shijun. Apa? Seru teratai api. Set. Qin Fei yang buru-buru membuat isyarat diam. Fire lotus mengangguk, melihat sekeliling dengan waspada, dan berkata, mengapa kamu ingin menculiknya? Tentu saja ada alasannya, nanti kamu akan tahu. Senyuman misterius muncul di wajah Qin Fei yang. Dengan membawa teratai api, dia kembali ke tempat tinggal budidayanya, menutup pintu, dan memasuki dunia kura-kura hitam. Mengontrol dunia kura-kura hitam, dia meninggalkan tempat budidaya tanpa ada yang menyadarinya, terbang menuju pelataran dalam Decken Hall. 2057. Aula Diakon. Seorang pemuda berpakaian ungu dengan tangan di belakang punggung berdiri di tebing di sisi kiri Aula Diakon. Mata gelapnya sangat dalam. Itu adalah Mutianyang. Setelah memasuki dunia kuno, aura kaisar bawaan telah disembunyikan olehnya. Namun meski begitu, aura yang ia pancarkan tidak bisa diabaikan begitu saja. Seolah-olah dia adalah anak dewa. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak berdaya turun. Mutianyang menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Dunia kura-kura hitam. Bidang pengobatan, halaman. Qin Fei yang dan Fire Lotus berdiri berdampingan, sementara Mutianyang berdiri di hadapan mereka. Melihat negeri yang familiar ini, Mutianyang dipenuhi dengan emosi. Mengingat kembali saat dia berada di dunia kura-kura hitam, terlalu banyak hal telah terjadi yang tidak dapat dia lupakan. Sesaat kemudian, Mutianyang mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei yang, Sejujurnya, terkadang aku sangat iri padamu. Qin Fei yang tersenyum tipis. Apa yang membuatku iri? Mutianyang berkata, Saya, Mutianyang, tidak peduli apakah itu bakat atau bakat, saya tidak kalah dengan Anda dan Qin Batian. Tetapi mengapa surga selalu memihak Anda? Bukannya surga tidak memihakmu, tapi karena kamu tidak menghargainya. Mengingat kembali masa lalu, sebagai seorang kaisar, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Siapa yang bisa menandingi apa yang kamu miliki saat itu? Tapi bagaimana denganmu? Demi keinginan egoismu sendiri, kamu kejam dan tidak berperasaan, merugikan rakyat jelata. Jika bukan karena ini, apakah leluhurku akan memberontak melawanmu? Apakah dia akan menggulingkan kekaisaran matahari surgawi? Jangan selalu menyalahkan orang lain, renungkanlah dirimu sendiri. Kata Qin Feiyang. Kamu menjadi semakin mirip dengan leluhurmu, bahkan nada suaramu tetap sama. Baiklah, mari kita tinggalkan hal-hal ini untuk nanti, urus dulu hadiahnya. Selama periode ini, apakah Anda sudah menemukan keberadaan Qin Batian? Mutianyang bertanya. Saya sudah bertanya kepada banyak orang, tapi tidak ada yang tahu. Namun, Matman memang mengungkapkan sedikit, tapi apa yang dia ungkapkan membuatku merasa ada yang tidak beres. Kata Qin Feiyang. Orang gila tahu. Mutianyang terkejut. N. Dia tidak hanya mengetahui situasi leluhurku, tapi dia juga mengetahui identitas asliku. Tapi entah kenapa, dia malah membantuku merahasiakannya. Qin Feiyang curiga. Apa? Kenapa kamu begitu ceroboh? Wajah Mutianyang menjadi pucat. Qin Feiyang berkata tanpa daya, saya sudah sangat berhati-hati. Oke. Saya bahkan tidak berani bertengkar dengan orang lain. Bagaimana orang gila itu tahu? Mutianyang bingung. Saat aku berdebat dengannya di Pulau Raja Penyu, aku tidak sengaja terluka olehnya. Saat dia melihat darah naga ungu emas, dia menebak identitasku. Selain itu, dia mengenal Lu Zheng Yang. Kata Qin Feiyang. Dia juga tahu tentang Lu Zheng Yang. Mutianyang mengangkat alisnya. Masalah nenek moyang semakin rumit. Saya harus lebih berhati-hati di masa depan. Bagaimana dengan ini? Jika seseorang menemukan masalah denganku di masa depan, maukah kamu membantuku? Kata Qin Feiyang. Kamu berharap. Mutianyang mencibir dan berkata dengan tidak sabar, hentikan omong kosong itu. Cepat pergi ke gua tempat tinggal ke-10. Mendengar berita tentang Lu Zheng Yang, dia merasa kesal. Karena orang yang paling dia benci dalam hidupnya adalah Qin Batian, Lu Zheng Yang, dan leluhur iblis. Namun setelah bertahun-tahun, tidak satu pun dari ketiganya yang meninggal. Dan tidak ada keraguan. Qin Batian dan Lu Zheng Yang jelas lebih kuat dari dia sekarang. Karena keduanya telah berkultivasi di dunia kuno selama 10,000 tahun. Dan dia. Dia sedang memikirkan cara untuk melepaskan segelnya, mengambil kembali tubuh dewanya, dan memperbaiki jiwanya. Kultivasinya tidak meningkat sama sekali. Dengan kata lain. Dia telah menyanyiakan 10.000 tahun hidupnya. Jadi. Kebencian di hatinya tidak pernah bisa dihilangkan. Tempat tinggal gua ke-10 berada di bawah ruang tugas. Segera. Qin Fei Yang mengendalikan alam kura-kura hitam dan sampai di pintu gua tempat tinggal ke-10. Pintu batu itu tertutup rapat. Namun, ini tidak bisa menghentikan alam kura-kura hitam. Karena selama masih ada celah kecil, alam kura-kura hitam bisa merangkak masuk. Bagian dalam gua tempat tinggalnya jauh lebih luas daripada gua tempat tinggal Sekte Luar, tapi itu masih sedikit lebih buruk daripada gua tempat tinggal Seinpik. Tapi gua tempat tinggal Feng Zijun cukup mewah. Tanah dan dindingnya bertatahkan batu giyok, permata, dan sebagainya yang indah. Di ruang budidaya. Seorang pemuda duduk bersila di tanah, berkultivasi dengan mata tertutup. Itu adalah Feng Zijun. Bahkan jika dia sedang berkultivasi, ada bekas permusuhan di antara alisnya. Mu Tianyang tersenyum dan berkata, belum lagi, kekuatan Feng Zijun ini masih cukup kuat. N. Kin Feiyang mengangguk. Dewa ilahi awal, satu tingkat lebih kuat dari Yuan Bo dan Piton Salju. Jika orang seperti ini ditempatkan di benua terlupakan atau kekaisaran Kin besar, dia pasti akan menjadi eksistensi seperti dewa, tak terkalahkan. Namun di dunia kuno ini, tidak ada yang aneh dengan hal itu. Kin Feiyang mengalihkan pandangannya dan menatap Fire Lotus sambil tersenyum, tunggu kami di sini. Baiklah. Api Lotus mengangguk. Kin Feiyang mengeluarkan dua pil bentuk ilusi. Dia mengambil satu sendiri dan melemparkannya ke Mu Tianyang, menginstruksikan, saat kita keluar nanti, langsung lumpuhkan laut kinya. Mu Tianyang mengangguk, mengambil pil bentuk ilusi, dan bertanya, di mana Anda berencana menempatkannya? Alam kura-kura hitam. Kata Kin Feiyang. Keduanya menyamar sebagai pria kekar. Mu Tianyang kemudian mengeluarkan pedang darah, seolah tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Kin Feiyang, bertanya, Chang Sui, apakah kamu ingin kembali? Tidak. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Kasihan. Chang Sui telah dirampok, dan kastilnya telah disegel. Sekarang, selain domain pembantaian, kamu tidak punya kartu truf lainnya. Mu Tianyang memandangnya dengan sombong. Kin Feiyang berkata dengan acu-ta'acu, domain pembantaian saja sudah cukup untuk merenggut nyawamu. Haha. Mu Tianyang tertawa. Dia tidak berani menyangkal hal ini. Dia telah menyaksikan teror domain pembantaian dengan matanya sendiri, tapi untuk membukanya, seseorang harus membayar harga yang menyakitkan. Dia yakin Kin Feiyang tidak akan membukanya dengan mudah. Setelah melumpuhkan laut kinya, segera singkirkan pedang darah itu, jangan sampai identitasmu terbongkar. Bagaimanapun, selama penilaian, Feng Yuan melihat pedang darah. Kata Kin Feiyang. Mu Tianyang menggosok pedang darah dan berkata dengan bercanda, apakah menurutmu dia bisa hidup kembali kali ini? Hmm. Kin Feiyang terkejut. Karena dia musuh, selama masih ada kesempatan, aku akan segera melenyapkannya. Niat membunuh melintas di mata Mu Tianyang. Murid Kin Feiyang menyusut, dan dia berkata sambil tersenyum, ini memang sesuai dengan karaktermu, apakah kamu siap? Iya. Mu Tianyang mengangguk. Kin Feiyang menarik napas dalam-dalam, menahan auranya, dan menyapu Mu Tianyang, dan muncul di belakang Feng Zijun dalam sekejap. Niat membunuh melonjak di mata Mu Tianyang, dan dia segera melambaikan pedang darah, menembus laut Ki Feng Zijun. Feng Zijun segera berteriak. Tetapi pada saat yang sama, Kin Feiyang melangkah maju dan menutup mulut Feng Zijun, dan kemudian segera muncul lagi di dunia kura-kura hitam bersama Mu Tianyang. Tapi kali ini, tempat mereka muncul bukanlah ladang tumbuhan, melainkan kedalaman gurun gunung roh yang telah berangkat. Seluruh proses hanya memakan waktu sekejap, dan Feng Zijun menjadi tawanan mereka. Di kedalaman gurun, angin bersiul, dan pasir kuning memenuhi langit. Di udara di atas bukit pasir, Mu Tianyang sudah menyingkirkan pedang darahnya. Kin Feiyang juga melepaskannya, dan Feng Zijun, yang masih linglung, jatuh ke tanah dengan sedih, dan jeritan menyakitkan pun menyusul. Mu Tianyang memandang Feng Zijun dan berkata dengan nada meremehkan, mudah sekali, dewa raja yang baru tidaklah berarti. Lihatlah betapa sombongnya kamu. Kalau bukan karena dia tidak waspada sama sekali, bagaimana dia bisa dibawa pergi begitu saja. Kin Feiyang memutar matanya. Karena tidak ada yang menyangka ada orang yang berani melakukan pembunuhan di Istana Sembilan Surga. Feng Zijun juga sama. Dan di mata para murid Istana Sembilan Surga, gua adalah tempat teraman. Jadi, selama seseorang berada di dalam gua, mereka tidak akan waspada. Siapa kamu? Kamu berani berkomplot melawanku di Istana Sembilan Surga, apakah kamu memakan isi perut macan tutul? Mendengar percakapan antara Kin Feiyang dan Feng Zijun, kelopak mata Feng Zijun bergerak-gerak, menahan rasa sakit, dan menatap keduanya dengan marah. Itu benar. Kami memakan isi perut macan tutul. Apa yang bisa kau lakukan? Panggil bantuan. Kenapa kamu tidak mencobanya? Lihat apakah ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Mu Tianyang tersenyum main-main. En. Mata Feng Zijun dipenuhi kebingungan saat dia segera mengamati sekelilingnya. Di mana tempat ini? Tidak ada gurun di Istana Sembilan Surga, kan? Tunggu sebentar. Mungkinkah ini adalah benda dewa luar angkasa? Brengsek. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tahu identitasku? Kamu sedang mendekati kematian. Feng Zijun memandang Kin Feiyang dan Feng Zijun dengan marah. Tentu saja saya tahu. Kamu adalah cucu Feng Yuan. Mu Tianyang tertawa. Karena kamu tahu, kamu masih berani berkomplot melawanku. Saya menyarankan Anda untuk segera melepaskan saya, atau hari ini akan menjadi hari kematian Anda. Feng Zijun tertawa sinis. Kamu masih sombong sekali, kamu memang bodoh. Mu Tianyang menggelengkan kepalanya dan menoleh untuk melihat Kin Feiyang, dan bertanya, apa selanjutnya? Kin Feiyang tersenyum, tentu saja untuk mengirim surat kepada Feng Yuan. Ledakan. Saat Kin Feiyang berbicara, niat membunuh melonjak di mata Feng Zijun, dan perasaan ilahi yang menakutkan muncul, membawa niat membunuh yang mengejutkan, dan bergegas menuju Kin Feiyang dan Feng Zijun. Mencari kematian. Mata Mu Tianyang berkilat dingin, dan dia hendak mengeluarkan pedang darahnya. Kamu tidak perlu melakukannya. Kin Feiyang tersenyum tipis, dan dengan lambayan tangannya, kekuatan aturan jatuh dari langit dan meledak menuju kesadaran ilahi. Ledakan. Feng Zijun tiba-tiba memegangi kepalanya dan berteriak. Kekuatan macam apa ini? Itu benar-benar bisa menghancurkan akal sehatnya. Luar biasa. Mu Tianyang melihat kekuatan hukum, sedikit keserakahan tanpa sadar melintas di matanya. Meskipun kekuatan penguasa dunia kura-kura hitam tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan penguasa keajaiban, menurut penilaiannya, kekuatan ini bahkan bisa menjadi ancaman bagi dewa yang sempurna. Dengan kata lain, selama berada di dunia kura-kura hitam, Kin Feiyang adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tentu saja. Jika dia bertemu seseorang yang kuat, rule force tentu saja tidak akan banyak berguna. Namun, dunia kura-kura hitam adalah dunia kecil yang sebenarnya, dan perlahan-lahan akan berkembang seiring berjalannya waktu. Seiring berkembangnya dunia kura-kura hitam, kekuatan-kekuatan penguasa akan meningkat secara bertahap. Ketika dunia kura-kura hitam menjadi dunia besar seperti dunia kuno, kekuatan penguasa tidak akan bisa dihentikan. Menghadapi dunia kecil seperti itu, siapa yang tidak tergoda? Namun, Mu Tianyang juga tahu bahwa pada dasarnya tidak mungkin merebut dunia kura-kura hitam dari Kin Feiyang. Dia hanya bisa memikirkannya. 2058 Setelah menghancurkan kesadaran ilahi Feng Zijun, Kin Feiyang melambaikan tangannya lagi, dan kekuatan aturan segera berubah menjadi sangkar, memenjarakan Feng Zijun. Segera setelah itu, dia melangkah ke dalam sangkar dan mengambil cincin interspatial Feng Zijun. Bajingan! Kembalikan cincin interspatialku. Feng Zijun menerkam Kin Feiyang seperti orang gila. Bagaimana aku bisa mengambil kembali sesuatu yang sudah ada di tanganku? Kin Feiyang mencibir, dan kekuatan aturan muncul, menghalangi Feng Zijun. Lalu dia mengabaikan Feng Zijun dan melihat ke bawah. Berengsek! Dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, tapi dia terkejut saat melihatnya. Dia bahkan mengutuk. Ada apa di sana? Ada apa di sana? Mu Tianyang mendarat di depan penghalang dan memandang Kin Feiyang dengan penuh semangat. Kin Feiyang terbatuk dan menggelengkan kepalanya, tidak ada. Mu Tianyang mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, mengapa kamu begitu bersemangat? Tidak apa-apa, hanya banyak tumbuhan. Kin Feiyang berkata dan menyingkirkan cincin interspatial. Bajingan, apakah kamu akan mengambil semuanya untuk dirimu sendiri? Mu Tianyang melihat ini dan tiba-tiba berteriak dengan marah. Kin Feiyang berkata, ini hanya ramuan herbal, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Pembuluh darah Mu Tianyang menonjol dan dia berkata dengan suara yang dalam, saya tidak percaya hanya ada tumbuhan, tunjukkan cincin interspatial. Bukan apa-apa, kenapa kamu tidak percaya padaku? Tidak bisakah ada lebih banyak kepercayaan di antara orang-orang? Kin Feiyang tidak berdaya. Siapa kamu bagi Kin Feiyang? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Biar ku beritahu, barang-barang di cincin interspatial miliknya harus dibagi rata, atau aku akan membeberkan identitasmu nanti. Mu Tianyang mendengus dingin. Kin Feiyang mengerucutkan bibirnya, mengeluarkan cincin interspatial dan melemparkannya ke Mu Tianyang. Mu Tianyang meraih cincin semesta. Dia menunduk dan memeriksanya sebentar. Lalu, dia terkekeh. Segera setelah, dia mengangkat kepalanya dan menatap Kin Feiyang, matanya penuh penghinaan. Sudah ku bilang kamu tidak bisa dipercaya. Kamu sebenarnya ingin mengambil semua batu jiwa ini untuk dirimu sendiri. Tidak banyak. Paling banyak 50 atau 60 juta, bahkan tidak sampai 100 juta. Kata Kin Feiyang. 50 hingga 60 juta tidaklah banyak. Karena kamu sangat menghina, kenapa kamu tidak memberikan semua batu jiwa ini kepadaku? Kata Mu Tianyang. Jangan pernah memikirkannya. Sama. Kin Feiyang mendengus dingin. 50 hingga 60 juta koin emas akan menjadi 20 hingga 30 juta koin emas, yang cukup untuk memelihara dua dewa bela diri tahap sempurna. Bagaimana dia bisa memberikan semuanya kepada Mu Tianyang? Tunggu. Geyong mengatakan sebelumnya bahwa Feng Yuan melanggar hukum demi keuntungan pribadi dan menggelapkan banyak uang. Feng Zijun ini adalah cucunya. Dia pasti akan memberinya artefak ilahi yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Mata Kin Feiyang berkedip. Dia tidak bisa membiarkan Mu Tianyang mengetahui hal ini. Kalau tidak, dia pasti akan memintanya untuk membagi rampasannya. Ayo pergi. Kin Feiyang meninggalkan penghalang dan tersenyum pada Mu Tianyang. Kemudian, dia muncul di ladang ramuan bersama Mu Tianyang. Bagaimana itu? Fire Lotus memandang mereka berdua dan bertanya. Mu Tianyang terkeke dan berkata, Saudara Kin dan saya pergi sendiri. Apakah ada sesuatu yang tidak dapat kami tangani? Luar biasa. Fire Lotus memberinya acungan jempol. Mu Tianyang melambaikan tangannya dan Mu Qing muncul begitu saja. Kemudian, dia melemparkan cincin alam semesta ke Mu Qing dan berkata, Hitung dan bagi menjadi dua. Oke. Mu Qing menganggup dengan hormat. Kin Feiyang berkata, Teratai api. Pergi dan bantu menghitungnya. Dipahami. Fire Lotus terkikik dan berjalan menuju Mu Qing. Mu Tianyang terdiam dan berkata, Saudara Kin, apakah kamu harus berhati-hati? Kin Feiyang berkata, Siapa yang tahu jika Mu Qing akan curang? Apakah ini yang kamu maksud dengan kepercayaan? Mu Tianyang memandangnya dengan jijik. Intinya kamu juga tidak percaya padaku. Jangan katakan hal-hal yang tidak berguna ini. Keluarkan kuas dan tinta. Kata Kin Feiyang. Mu Tianyang melambaikan tangannya dan kuas, tinta, kertas, dan batu tinta segera muncul di atas meja batu di depannya. Kin Feiyang meraih kuas dan menatap Mu Qing. Dia berkata, Aku ingat benda suci luar angkasa milikmu dihancurkan berkeping-keping oleh iblis batin. Mu Tianyang berkata dengan ringan, Apakah dunia kuno kekurangan benda dewa luar angkasa? Tentu saja, kamu akan membunuh dan merampok lagi. Sebagai kaisar kekaisaran, Tidakkah kamu merasa malu melakukan hal seperti itu sepanjang hari? Kin Feiyang memandangnya dengan jijik. Saya senang. Apa yang dapat Anda lakukan? Jika ada kesempatan, Aku akan membunuhmu dan merebut kastil kuno itu. Mu Tianyang mencibir. Kalau begitu kamu harus menunggu. Mungkin suatu hari nanti, Kamu benar-benar akan mendapat kesempatan. Omong-omong. Ada sesuatu yang belum kuberitahukan padamu. Aku telah membawa gerbang ruang waktu. Kin Feiyang tersenyum mengejek. Dia mengulurkan tangan dan menekan kertas di atas meja, Menulis dengan cepat. Melihat ekspresi Mu Tianyang, Itu sangat menarik. Gerbang ruang waktu. Ini adalah benda suci miliknya. Sekarang setelah Kin Feiyang mengatakannya, Jelas dia sengaja membuatnya marah. Aku bertanya-tanya. Dari mana kamu mendapatkan gerbang ruang waktu dan pil sutra saat itu? Apakah itu ada hubungannya dengan pedang darah? Kin Feiyang bertanya sambil menulis. Lautan reinkarnasi. Kata Mu Tianyang. Laut reinkarnasi. Kin Feiyang terkejut. Ya, ini adalah sesuatu yang terjadi sejak lama sekali. Saat itu, Kekaisaran Tianyang masih ada. Saudaraku Mu Tianjun, Leluhur Iblis, Lu Zeng Yang, dan Kin Batian juga ada di sana. Saat itu, kami sama seperti Anda sekarang, muda dan agresif, tidak takut pada apapun. Saya ingat suatu pagi, di bagian terdalam Laut Reinkarnasi, Tiba-tiba terdengar suara keras dan membuat khawatir benua ini. Saat itu, banyak orang memasuki Laut Reinkarnasi untuk menyelidiki, Termasuk beberapa dari kita. Saat kami bergegas ke sana, kami menemukan bahwa sebuah situs kuno telah muncul. Pada akhirnya, kami menemukan total lima benda suci di situs kuno itu. Dua di antaranya adalah Gerbang Ruang Waktu dan Sutrapil. Kata Mu Tianyang. 5. Kin Feiyang terkejut dan berkata, bagaimana dengan tiga lainnya? Mu Tianyang berkata, dari tiga benda suci lainnya, kamu telah melihat dua di antaranya. Yang pertama adalah Cermin Pencuri Langit milik keluarga Lu. Cermin Pencuri Langit. Kin Feiyang tercengang. Kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Mu Tianyang curiga. Ini. Tunggu. Sepertinya aku pernah mendengar kakek kedua dan yang lainnya menyebutkannya sebelumnya. Iya-iya-iya. Saat kami keluar dari situs dewa dan mencari keberadaan leluhur iblis, mereka menyebutkan sesuatu tentang Cermin Pencuri Langit. Namun, saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kata Kin Feiyang. Cermin Pencuri Langit ini mirip dengan mata melihat segalanya Mu Qing. Namun, Cermin Pencuri Langit milik keluarga Lu bukanlah yang asli. Kata Mu Tianyang. Bukan Cermin Pencuri Langit yang asli. Maksudnya itu apa? Kin Feiyang curiga. Dengan kata lain. Cermin Pencuri Langit keluarga Lu sama dengan gerbang ruang waktu di tangan Mu Qing. Itu tiruan. Beberapa tempat khusus tidak bisa diintip. Tapi Cermin Pencuri Langit yang asli itu maha kuasa. Dimanapun kamu bersembunyi, kamu bisa menemukannya. Sungguh sulit dipercaya. Kata Mu Tianyang. Jadi begitu. Pantas saja Cermin Pencuri Langit tidak bisa menemukan keberadaan leluhur iblis saat dia bersembunyi di Pulau Naga Iblis. Kin Feiyang tiba-tiba mengerti dan bertanya, lalu siapa yang memiliki Cermin Pencuri Langit yang sebenarnya? Mu Tianyang berkata, Lu Zhengyang. Kin Feiyang menganggup dan berkata, bagaimana dengan yang lainnya? Mu Tianyang berkata, benda suci lainnya ada bersamamu sekarang. Dengan saya. Kin Feiyang terkejut. Tiga ribu inkarnasi. Kata Mu Tianyang. Apa? Tiga ribu inkarnasi. Wajah Kin Feiyang kosong. Mu Tianyang berkata, tidakkah menurutmu tiga ribu inkarnasi ini menakutkan? Tentu saja. Kin Feiyang berkata tanpa ragu-ragu. Dia memiliki tiga ribu inkarnasi dan tentu saja tahu betapa menakutkannya mereka. Sama seperti pertarungan dengan leluhur iblis di Pulau Naga Iblis. Pada saat itu, leluhur iblis mengaktifkan tiga ribu inkarnasi, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Jika bukan karena Eye of Heaven yang bisa meniru semua serangan, dia harus membuka slater domain untuk memblokirnya. Mu Tianyang berkata, adapun benda suci terakhir, itu ada di tangan leluhurmu. Sebenarnya, aku tidak tahu apa itu. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Kin Feiyang terkejut. Karena aku belum pernah melihatnya mengeluarkannya. Pada saat itu, ketika kami menemukan lima benda suci ini, semuanya ada di dalam kotak giyok. Kamu juga tahu kalau benda-benda di reruntuhan kuno seperti ini pastinya tidak biasa, jadi tidak mungkin mengambil semuanya sendiri. Setelah beberapa diskusi, kami memutuskan bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan membuka kotak giyok itu. Terserah keberuntungan Anda untuk memilih salah satu. Saya memilih kitab suci alkimia. Saudaraku, Mu Tianjun, memilih gerbang ruang dan waktu. Leluhur iblis dan Lu Zeng Yang masing-masing memilih tiga ribu inkarnasi dan cermin pencuri langit. Mengenai apa yang dipilih leluhurmu, aku tidak tahu. Aku khawatir bahkan leluhur iblis dan Lu Zeng Yang pun tidak tahu. Kata Mu Tianyang. Jadi begitu. Reruntuhan kuno. Kin Feiyang bergumam. Dia tidak menyangka hal seperti itu pernah terjadi di laut reinkarnasi sebelumnya. Kin Feiyang bertanya dengan curiga, lalu dari mana datangnya reruntuhan kuno ini? Aku tidak tahu. Setelah kami pergi, reruntuhan kuno menghilang tanpa jejak. Dan sejak itu, ia tidak muncul lagi. Kata Mu Tianyang. Sungguh menakjubkan. Kin Feiyang bergumam, dan tangannya berhenti bergerak. Dia berkata sambil tersenyum, selesai. Mu Tianyang melihat lebih dekat dan langsung merasa geli. Kata-kata di dalamnya tidak rata, seolah-olah ditulis oleh anak berusia lima tahun. Itu sangat jelek. Dengan cara ini, saya tidak perlu khawatir Feng Yuan akan mengenali tulisan tangan saya di masa depan. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Bagaimanapun, dia masih harus bekerja di resource hall di masa depan, jadi menulis tidak bisa dihindari. Jika dia tidak mengubah tulisan tangannya sekarang, Feng Yuan pasti bisa mengenalinya secara sekilas. Kamu sedikit pintar. Mu Tianyang mencibir. Isi umum makalah ini adalah, Feng Zijun ada di tangan kita. Siapkan 20 tetes esensi darah harimau putih dan tukarkan di gerbang barat kota Naga Langit malam ini. Selain itu, jangan menyebarkannya, atau kami akan membunuh sandranya. 20 tetes esensi darah macan putih. Setelah membacanya, Mu Tianyang tidak bisa menahan diri untuk tidak linglung. Dia awalnya mengira Kin Feiyang hanya menginginkan paling banyak 5 atau 10 tetes, tetapi dia tidak menyangka dia memiliki nafsu makan yang begitu besar. Dia sebenarnya menginginkan 20 tetes. Kami baru saja mencapai kesepakatan. Aku akan memberimu tiga pil ilahi empat simbol tak terbatas, dan semua esensi darah macan putih akan menjadi milikku. Kata Kin Feiyang. Mu Tianyang mengangkat kepalanya dan menatap Kin Feiyang, dengan sedikit senyum pahit di wajahnya, dan menghela nafas, aku telah ditipu olehmu lagi. Kin Feiyang tersenyum tipis dan bertanya, apakah Anda tahu di mana resource hall berada? Ya. Mu Tianyang mengangguk. Kalau begitu pimpin, kirimkan ke Feng Yuan. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. 2059 Resource Hall juga berada di antara sekte dalam dan luar, tidak jauh dari medan perang. Letaknya di puncak gunung raksasa. Tidak lama kemudian, alam kura-kura hitam turun ke atas resource hall. Resource hall memiliki total 10 lantai. Itu adalah aula hitam yang sudah ada sejak lama, memancarkan aura kuno. Di depan pintu masuk resource hall, ada sebuah alun-alun. Alun-alun itu mencakup area seluas sekitar setengah mil. Murid datang dan pergi, masuk dan keluar. Ada murid sekte luar dan murid sekte luar. Mu Tianyang berkata, menurut apa yang saya tahu, kamar istirahat Feng Yuan ada di lantai dua. Kin Feiyang bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu untuk apa lantai lainnya. Lantai pertama tentu saja merupakan area resepsionis. Misalnya, menerima misi, menukar ramuan obat dan batu jiwa semuanya ada di lantai pertama. Dan lantai tiga sampai sepuluh adalah gudang resource hall. Kata Mu Tianyang. Semuanya gudang. Kin Feiyang terkejut dan berkata, kekayaan resource hall ini agak menakutkan. Tentu saja. Dapat dikatakan bahwa jika kita mendapatkan harta karun di resource hall ini, kita tidak akan bisa menghabiskan semuanya seumur hidup kita. Mu Tianyang tertawa. Kin Feiyang sedikit terkejut, dan berkata, untuk dapat mengetahui begitu banyak, kamu pasti sudah lama tidak tertarik dengan resource hall, kan? Apakah kamu tidak tergoda? Mu Tianyang bertanya. Tergoda. Kin Feiyang mengangguk, lalu tertawa, tapi saya masih lebih suka nada spiritual. Haha. Sebenarnya bukan hanya lantai atas. Ada juga gudang di bawah resource hall. Dan dikatakan bahwa gudang di bawah semuanya berisi seni dewa dan artefak. Kata Mu Tianyang. Luar biasa. Kin Feiyang diam-diam terdiam. Resource hall ini hanyalah harta karun yang tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Alam kura-kura hitam menyelinap ke resource hall tanpa ada yang menyadarinya, dan dengan cepat memasuki lantai dua. Lantai dua adalah aula yang luas. Saat ini, seorang lelaki tua berambut merah sedang duduk sendirian di kursi. Ada sedikit rasa lesu di antara alisnya, seolah dia sedang beristirahat dengan mata tertutup. Itu adalah Feng Yuan. Mu Tianyang mendengus dingin dan berkata, benda lama ini cukup nyaman. Urusan balai sumber daya pada dasarnya ditangani oleh orang-orang. Mu Tianyang di bawah. Sebagai ketua balai, dia tentu saja tidak ada hubungannya. Tapi kurasa dia sedang memikirkan sesuatu untuk melawan kita lagi. Qin Feiyang tersenyum. Mu Tianyang berkata, jika ada kesempatan, kita harus menyingkirkan orang ini. Jika tidak, masalah tidak akan ada habisnya. Qin Feiyang mengangguk. Kakek. Saat Qin Feiyang hendak mengirimkan surat itu, terdengar teriakan. Mengikuti dengan cermat. Seorang pria gemuk dengan kepala besar dan telinga besar berlari dari bawah dan memasuki aula. Ini adalah cucu Feng Yuan, Jin Fatso. Apakah ada masalah? Feng Yuan bertanya tanpa membuka matanya. Jin Fatso berkata dengan hormat, pengumuman telah diposting. Bahkan jika Jiang Houtian ingin datang ke resource hall, dia tidak dapat mendaftar. Seperti yang kuduga, mereka ada di sini untukku. Qin Feiyang bergumam. En. Feng Yuan mengangguk dan bertanya, lalu bagaimana situasi ayahmu sekarang? Jin Fatso menghela nafas dan berkata, apa gunanya mengikuti orang gila itu? Ini semua salah orang tua ini. Orang tua ini seharusnya tidak membiarkan dia mengincar Jiang Houtian. Feng Yuan menyalahkan dirinya sendiri. Tidak. Ini tidak ada hubungannya dengan kakek. Ini semua salah Jiang Houtian. Jika ada kesempatan, aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Jin Fatso berkata dengan murung. Feng Yuan tiba-tiba membuka matanya dan menatap Jin Fatso. Dia berkata dengan suara yang dalam, sebaiknya kamu tidak menemukan masalah dengannya. Mengapa? Itu ayah saya. Ayah dalam kondisi seperti itu. Sebagai putranya, bagaimana saya bisa duduk santai dan tidak melakukan apapun? Kata Jin Fatso. Zijun, Zihan, Wenhai, dan ayahmu jatuh ke tangannya satu demi satu. Apakah menurutmu dengan sedikit kemampuanmu, kamu bisa menjadi lawannya. Jika kamu mendatanginya, kamu hanya akan meminta penghinaan. Kata Feng Yuan. Saya. Jin Fatso sedikit tidak yakin. Feng Yuan berkata, Baiklah, jangan lakukan apapun untuk saat ini. Tunggu kesempatan. Menunggu kesempatan. Jin Fatso curiga. Jiang Houtian sombong dan cepat atau lambat akan membuat kesalahan. Selama dia melakukan kesalahan, orang tua ini akan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkannya. Sedangkan ayahmu, itu hanya sementara. Lagi pula, dengan kekuatan orang gila, mustahil baginya untuk tinggal di sekte dalam selamanya. Cepat atau lambat, dia akan memasuki istana ilahi. Kata Feng Yuan. Istana ilahi. Itu tidak benar, kakek. Dengan budidaya orang gila, bukankah dia seharusnya sudah memasuki istana ilahi sejak lama? Mengapa dia masih tinggal di istana surga ke-9? Jin Fatso curiga. Dia tidak mau pergi. Tetua agung tidak memaksanya. Kata Feng Yuan. Omong-omong, apa hubungan antara orang gila dan tetua agung? Saya merasa penatua agung terlalu protektif terhadapnya. Jin Fatso mengerutkan kening. Orang tua ini juga tidak mengerti. Saya juga menyelidiki hubungan mereka, tapi tidak ada hasil. Orang tua ini memperkirakan bahwa di seluruh istana surga ke-9, hanya dua penguasa istana yang tahu tentang hubungan antara tetua agung dan orang gila. Kata Feng Yuan. Mata Jin Fatso menoleh dan dia berkata dengan suara rendah, ada rumor di luar bahwa orang gila adalah anak tidak sah dari tetua agung. Mungkinkah itu benar? Jangan bicara omong kosong. Tahukah kamu apa konsekuensinya jika kalimat ini sampai ke telinga tetua agung? Aku khawatir orang tua ini pun tidak bisa melindungimu. Ekspresi Feng Yuan berubah saat dia berteriak. Ketika Jin Fatso mendengar ini, pupil matanya menyusut dan wajahnya dipenuhi kepanikan. Jaga mulutmu dan pergi. Feng Yuan melambaikan tangannya. Cucu akan pergi. Jin Fatso membungkuh hormat dan berbalik untuk pergi. Mendengarkan kata-kata Feng Yuan, budidaya orang gila tampaknya telah melampaui dewa ilahi yang sempurna. Di dalam dunia kura-kura hitam, Mu Tianyang mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang. Melampaui dewa ilahi yang sempurna. Pantas saja dia berani bersikap sombong. Tapi yang membuatku lebih penasaran adalah, apa hubungan antara orang gila dan tetua agung? Bahkan Feng Yuan tidak mengenalnya, dia bukanlah misteri biasa. Bisik Qin Fei Yang. Mungkinkah itu benar-benar putra dari tetua agung? Mu Tianyang terkejut. Putra dari tetua agung. Qin Fei Yang merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Menurutku itu tidak mungkin. Mengapa kamu mengatakan itu? Mu Tianyang bertanya. Penatua agung telah kehilangan seorang putra. Jika dia memiliki putra lagi, mengapa dia menyembunyikannya? Kata Qin Fei Yang. Kehilangan seorang putra. Mu Tianyang tercengang dan bingung. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata, tidak perlu menyembunyikan masalah ini darimu. Faktanya, tetua agung pernah memiliki seorang putra yang merupakan master aulah sumber daya sebelumnya, tetapi dia sekarang sudah mati dan mati di tangan Feng Yuan. Ini. Mu Tianyang tercengang. Ini adalah berita yang sangat besar. Katakanlah, jika orang gila itu benar-benar putranya, mengapa dia menyembunyikannya? Dan menurutku itu bukan cucunya. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Jika itu putra atau cucunya, dia akan bahagia. Mu Tianyang menganggupkan kepalanya. Saya kira itu karena identitas orang gila itu istimewa, jadi tetua agung menyembunyikan identitasnya dan merawatnya. Bisik Qin Fei Yang. Istana Sembilan Surga ini benar-benar tempat yang menarik. Setiap orang memiliki rahasia kecil di hatinya sehingga mereka tidak dapat melihat terang hari. Mu Tianyang tersenyum. Siapa yang tidak punya rahasia kecil? Bukankah kamu sama? Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan surat yang dia persiapkan sebelumnya meninggalkan dunia kura-kura hitam dan mendarat di tanah di depan Feng Yuan. Hem. Melihat surat yang muncul entah dari mana, ekspresi Feng Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia membungkuk dan mengambilnya dan membukanya dengan curiga. Ledakan. Langsung. Aura dewa yang menakutkan meletus seperti gunung berapi. Apa yang sedang terjadi? Para murid di lantai pertama resource hall dan alun-alun semuanya terkejut ketika mereka melihat ke lantai dua. Kakek, ada apa? Jin Fatso segera berlari dan menatap Feng Yuan dengan kaget. Feng Yuan terdiam dan wajahnya sangat muram. Jin Fatso melihat surat di tangan Feng Yuan dan dengan hati-hati berjalan ke depan. Saat dia melihat ke bawah, ekspresinya berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang benar-benar menculik Feng Zijun di Istana Sembilan Surga. Jin Fatso berkata dengan suara yang dalam, Kakek, ini harus dilakukan oleh Istana Sembilan Surga. Tentu saja aku tahu itu Istana Sembilan Surga. Tapi siapa itu? Tahukah kamu? Feng Yuan berkata dengan marah. Jin Fatso menggelengkan kepalanya. Mata Feng Yuan bersinar dengan niat membunuh dan berkata, Pergi ke Gua Zijun dan konfirmasikan. Iya. Jin Fatso menganggupkan kepalanya dan segera berbalik untuk pergi. Tunggu. Jangan umumkan masalah ini. Ketika murid-murid di luar bertanya, Katakan saja bahwa lelaki tua ini sedang berlatih seni ilahi Dan secara tidak sengaja melepaskan oranya. Kata Feng Yuan. Mengapa? Ini masalah besar. Lebih baik kita memberitahu semua orang, Terutama tetua agung dan yang lainnya. Jin Fatso curiga. Feng Yuan melambaikan surat itu dan berkata dengan marah, Apakah kamu tidak melihatnya? Jangan menyebarkannya atau mereka akan membunuh sandranya. Mereka berani. Jin Fatso berkata dengan nada meremehkan. Feng Yuan sangat marah dan berteriak. Mereka berani menculik Zijun di Istana Sembilan Surga. Menurutmu apa yang tidak berani mereka lakukan? Iya iya iya. Melihat kemarahan Feng Yuan semakin besar, Jin Fatso tidak berani berkata apa-apa lagi Dan berbalik untuk berlari keluar. Kepala babi. Feng Yuan menatap punggung Jin Fatso Dan kemudian melepaskan Divine Sense-nya Untuk menutupi seluruh aula. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada benda suci spasial. Lalu bagaimana surat ini bisa sampai di sini? Feng Yuan mengerutkan kening. Faktanya, Qin Fei Yang dan yang lainnya masih berada di aula, Tetapi akal sehat Feng Yuan tidak dapat menangkap dunia kura-kura hitam. Langkah ini benar-benar berhasil. Mu Tianyang tersenyum. Qin Fei Yang memandangnya dengan mengejek dan berkata, Bagaimana ide busukmu tidak berpengaruh? Kamu harus berterima kasih padaku atas ide busuk ini. Kalau tidak, Mari kita lihat bagaimana kamu bisa mendapatkan darah esensi macan putih. Mu Tianyang memutar matanya. Iya iya iya. Kamu luar biasa. Aku mengagumimu. Qin Fei Yang terkekeh. Kemudian, Dia mengendalikan alam kura-kura hitam dan meninggalkan resource hole dengan cara yang mengesankan. Dia pergi begitu saja. Mu Tianyang tercengang. Apa gunanya tinggal di sini? Qin Fei Yang terdiam. Karena suratnya sudah terkirim, Tentu saja dia harus pergi. Dan jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Feng Yuan akan mengirim seseorang ke First Saint Peak untuk menemukannya. Jadi dia harus kembali dan membuat pengaturan terlebih dahulu. Tidak lama setelah Qin Fei Yang pergi, Jin Fatso bergegas kembali. Bagaimana itu? Feng Yuan buru-buru bertanya. Saya tidak melihat Zijun. Tapi ada noda darah di tanah. Jin Fatso berkata dengan suara yang dalam. Sial, sial. Siapa yang berani, berani melakukan pembunuhan di Istana Sembilan Surga, menculik cucuku. Feng Yuan sangat marah. Jin Fatso berpikir sejenak, dan berkata dengan heran, Mungkinkah itu Jiang Haotian? Jiang Haotian. Feng Yuan tertegun, dan cahaya dingin melintas di matanya, segera pergi ke puncak orang suci pertama dan lihat apakah Jiang Haotian ada di kediaman gua. Jika tidak, mungkin itu dia. Jika ya, maka dia tidak bisa dikesampingkan. Pikirkan cara untuk mengeluarkannya. Oke. Jin Fatso menganggup dan bergegas pergi. 2060. Puncak suci pertama. Di dalam gua pertama tempat tinggal. Mu Tianyang duduk di kursi di ruang tamu, melihat sekeliling, dan berkata dengan iri, gua tempat tinggalmu terlalu besar. Percuma saja. Qin Fei yang tersenyum tipis. Itu benar. Lagi pula, kamu biasanya berkultivasi di kastil. Omong-omong tentang kastil, bisakah kamu menyetujui permintaanku? Mu Tianyang memandang Qin Fei yang dengan penuh harap. Permintaan apa? Qin Fei yang curiga. Mu Tianyang tersenyum dan berkata, biarkan aku dan Mu Qing juga memasuki kastil untuk berkultivasi. Qin Fei yang terkejut dan mencibir, jangan pikirkan itu. Jangan terlalu kejam. Jika bukan karena iblis dalam yang menghancurkan benda suci luar angkas aku dengan pedang, apakah aku akan memohon padamu sekarang? Selain itu, kita sekarang berada dalam hubungan kerjasama, yang berarti kita adalah mitra. Jika Mu Qing dan aku menjadi lebih kuat, itu juga akan baik untukmu. Kata Mu Tianyang. Jangan. Aku tidak mampu menyinggung perasaan orang sepertimu. Qin Fei yang dengan cepat melambaikan tangannya. Membiarkan kedua orang ini berkultivasi di kastil berarti mengundang serigala ke dalam rumah. Di samping itu, dia dan kedua orang ini hanya bekerja sama sementara. Bagaimanapun, mereka tetaplah musuh. Cepat atau lambat, mereka akan berselisih satu sama lain. Oleh karena itu, mustahil bagi mereka untuk bercocok tanam di dalam kastil. Sangat pelit. Mu Tianyang mengerucutkan bibirnya. Dong. Tiba-tiba. Ada ketukan di pintu. Sangat cepat. Mu Tianyang melihat ke pintu batu dan bergumam. Qin Fei yang tersenyum dan melambaikan tangannya dengan lembut. Pintu batu itu dengan cepat terbuka. Sosok familiar tiba-tiba muncul. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain Jin Fatso? Eh. Sepertinya kamu adalah cucu Feng Yuan. Keduanya memandang Jin Fatso dan dengan sengaja menunjukkan sedikit keterkejutan. Di dalam gua. Jin Fatso mengerutkan kening tanpa terlihat dan menangkupkan tangannya. Saya Jin. Saya ingin tahu apakah saudara Jiang mengizinkan saya memasuki gua untuk mengobrol. Tentu saja. Saya tidak sabar untuk menyambut kakak senior Jin. Silakan masuk. Qin Fei yang bangkit untuk menyambutnya. Ini terlalu antusias. Jin Fatso bergumam dan melangkah ke dalam gua. Dia memandang Mu Tianyang dan tersenyum, saudaramu juga ada di sini. Saya harap saya tidak mengganggu kalian berdua. Tidak-tidak. Saudara Jiang dan saya hanya duduk bersama, minum teh, mengobrol, dan mengenang masa lalu. Mu Tianyang tersenyum. Jin Fatso berkata, jadi kalian berdua benar-benar teman lama. Kakakmu dan aku memang teman lama, tapi kami pernah mengalami sedikit konflik di masa lalu, tapi sekarang tidak apa-apa. Dengar, kami seperti saudara Qin. Qin Fei yang berjalan di samping Mu Tianyang, merangkul bahunya dan tersenyum. Mu Tianyang melirik lengan Qin Fei yang di bahunya dan berpikir, apakah ini perlu? Ini jelas dilakukan dengan sengaja agar Jin Fatso melihatnya. Meskipun mereka telah mencapai kesepakatan sekarang, orang luar tidak mengetahui hubungan mereka yang sebenarnya. Dan sekarang, setelah Qin Fei yang membuat keributan seperti itu, tidak diragukan lagi itu sama dengan mengumumkan secara resmi bahwa mereka adalah teman baik, saudara baik. Lewat sini. Di masa depan, ketika Feng Yuan menyerang Qin Fei yang, dia pasti akan memberinya pelajaran juga. Qin Fei yang tertawa dan mengabaikan Mu Tianyang. Dia memandang Fatso Jin dan bertanya, kakak senior Jin, bukankah resource hall sibuk? Tentu saja. Kata Jin Fatso. Karena kamu sibuk, mengapa kamu punya waktu untuk datang kepada kami? Jangan bilang kamu di sini untuk menyelesaikan rekening dengan kami. Qin Fei yang terkejut. Selesaikan akun. Jin Fatso sedikit terkejut. Dia memandang Qin Fei yang dengan curiga dan berkata, dari mana asalnya? Di pagi hari, ayahmu. Mendesah. Saya benar-benar minta maaf atas masalah ini. Saya meminta kakak senior Feng Zi untuk datang murni untuk membantu saya, sehingga murid dari sepuluh puncak suci tidak akan mempersulit saya. Tapi aku tidak menyangka pada akhirnya, hal itu akan melibatkan ayahmu dan bahkan melibatkan dia, menyebabkan dia menerima hukuman yang begitu berat. Sejujurnya, hatiku sangat kasihan. Qin Fei yang menyalahkan dirinya sendiri. Jadi, kamu sedang membicarakan masalah ayahku. Jin Fatso tiba-tiba tersenyum dan melambaikan tangannya, aku tidak bisa menyalahkanmu dalam masalah ini. Memang ayahku kurang perhatian. Kalau tidak, bagaimana bisa ada begitu banyak hal? Terima kasih atas pengertianmu, saudara Jin. Qin Fei yang menangkupkan tangannya. Terima kasih kembali. Jin Fatso melambaikan tangannya berulang kali dan melirik ke arah gua tempat tinggalnya. Dia bertanya sambil tersenyum, Saudara Jiang, saudaramu, apakah kalian berdua berada di dalam gua selama ini? Tentu saja. Kami telah minum teh dan mengobrol. Mengapa kamu bertanya, kakak senior Jin? Qin Fei yang curiga. Tidak ada, tidak ada apa-apa. Bukankah ada banyak perselisihan antara keluarga Feng kami dan kamu akhir-akhir ini? Jadi saya berpikir untuk datang untuk meminta maaf, dan saya berharap saudara Jiang dapat membiarkan masa lalu berlalu dan berubah dari musuh menjadi teman. Jin Fatso tersenyum. Tidak, tidak, tidak. Saya, Jiang Haotian, mungkin tidak kuat, tapi saya murah hati. Lagipula, aku juga salah. Sama seperti konflik dengan kakak senior Feng Shijun di pavilion harta karun. Faktanya, jika dipikir-pikir, saya terlalu impulsif saat itu. Jika saya bisa menahannya, maka semua hal ini tidak akan terjadi. Sejujurnya, saya selalu ingin menemukan kakak senior Feng Shijun dan menyelesaikan masalah ini. Tetapi akhir-akhir ini aku terlalu sibuk dan tidak punya waktu. Dan aku juga khawatir kakak senior Feng Shijun tidak akan memaafkanku. Kin Fe yang menghela nafas. Ini masalah kecil, masalah kecil. Suatu hari nanti, aku akan mentraktir kalian semua minum-minum di rumah Sitargyok. Ayo tertawa dan lupakan permusuhan kita. Jin Fatso tersenyum. Terima kasih, kakak senior Jin. Kin Fe yang buru-buru menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Baiklah kalau begitu, kalian lanjutkan ngobrol. Saya akan kembali ke resource hall dulu. Jin Fatso bangkit dan tersenyum. Aku akan mengirimmu pergi. Kin Fe yang juga bangkit. Tidak perlu, tidak perlu. Kalian terus mengobrol. Jin Fatso melambaikan tangannya, lalu berbalik dan pergi sambil tersenyum. Fatso ini cukup bijaksana. Jika Feng Zijun bisa seperti dia, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Mu Tianyang diam-diam tersenyum. Kin Fe yang berkata, pernahkah kamu mendengar pepatah ini? Setiap Fatso memiliki potensi. Setelah Jin Fatso pergi, Kin Fe yang melambaikan tangannya dan menutup pintu batu tempat tinggal gua. Kemudian, dia memimpin Mu Tianyang ke dunia kura-kura hitam. Kin Fe yang memandang Fire Lotus dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana? Ya. Fire Lotus menganggup dan tersenyum, Mu Qing dan aku masing-masing mendapat lebih dari 25 juta batu jiwa, lebih dari 100 juta kristal ilahi, dan banyak tumbuhan dan ramuan. Dengan itu, Fire Lotus menyerahkan cincin interspatial di tangannya kepada Kin Fe yang. Cincin interspatial ini secara alami adalah milik Feng Zijun. Mu Qing juga menyerahkan tas interspatial kepada Mu Tianyang. Mu Tianyang melihatnya sekilas sebelum menyimpannya. Dia kemudian memandang Kin Fe yang dan tertawa terbahak-bahak, ini bisa dianggap sebagai kemenangan di awal pertempuran. Ini memang pertanda baik. Kin Fe yang menganggup dan menyerahkan cincin interspatial ke Fire Lotus, berkata, cincin interspatial ini seharusnya berguna. Pergi ke kastil dan keluarkan semua yang ada di dalamnya. Oke. Api Lotus menganggup. Waktu berlalu. Malam tiba dan malam menjelang. Mu Tianyang dan Mu Qing tinggal di gua tempat tinggal Kin Fe yang dan tidak pergi. Karena mereka khawatir Kin Fe yang akan mempermainkannya, mereka tinggal di dalam gua dan menunggu sampai mereka mendapatkan pil ilahi tak terbatas empat simbol sebelum pergi. Kin Fe yang juga tidak keberatan. Dia terus mengobrol dengannya. Berdengung. Tiba-tiba. Kristal gambar Mu Qing berdering. Mu Qing sedikit terkejut. Dia mengeluarkan imej kristal dan sedikit kecurigaan muncul di matanya. Siapa ini? Mu Tianyang bertanya. Sepertinya saya telah membangun jembatan kontrak dengan Guo Sueqi dan Sangguan Kiyu di dunia kuno. Pikir Mu Qing. Guo Sueqi sedang berkultivasi dalam benda ilahi luar angkasa. Itu pastinya adalah Sangguan Kiyu. Kenapa dia mencarimu sekarang? Mu Tianyang mengerutkan kening. Kin Fe yang juga memandang Mu Qing dengan bingung. Saya juga tidak tahu. Mu Qing menggelengkan kepalanya. Mu Tianyang berkata, lakukan dan lihat apa yang dia inginkan. Mu Qing melirik Kin Fe yang dan berkata, apakah kita tidak harus pergi? Mu Tianyang berkata dengan ringan, mengapa kita harus pergi sekarang? Ya, Mu Qing menganggup dan mengaktifkan image kristal. Sosok anggun tiba-tiba muncul. Itu adalah Sangguan Kiyu. Sangguan Kiyu sedikit terkejut saat melihat Kin Fe yang dan Mu Tianyang duduk bersama. Apa masalahnya? Mu Qing memandang Sangguan Kiyu dan bertanya dengan wajah datar. Apa yang Anda maksud dengan ini? Belum lama ini, kalian bertarung sampai mati. Sekarang kalian duduk bersama sambil minum teh. Sangguan Kiyu bertanya bukannya menjawab. Alisnya terjalin erat. Hubungan antara beberapa orang ini sangat sulit untuk dipahami. Kin Fe yang berkata sambil tersenyum, tidak ada perselisihan, tidak ada perselisihan. Jangan anggap aku bodoh. Hubungan kalian jelas tidak sesederhana itu. Tapi itu bagus. Aku mencari kalian berdua. Sangguan Kiyu memandang Kin Fe yang dan Mu Tianyang dan berkata, mencari kita berdua. Kin Fe yang dan Mu Tianyang saling memandang dengan heran. Sangguan Kiyu berkata, saya sudah memesan kamar di Menara Yulan dan ingin mengundang kalian berdua kejamuan makan. Undang kami kejamuan makan. Kin Fe yang dan Sangguan Kiyu saling berpandangan. Apa yang sedang dilakukan wanita ini? Mu Tianyang berkata, jangan bilang ini jamuan makan di Hongmen. Sangguan Kiyu berkata dengan bercanda, jika ini jamuan makan di Hongmen, apakah kamu berani datang? Lelucon yang luar biasa. Mengapa kita tidak berani ketika seseorang mengundang kita kejamuan makan? Saudara Jiang, bukan begitu. Mu Tianyang berkata sambil tersenyum. Tapi Kin Fe yang tidak menjawab. Dia memandang Sangguan Kiyu dan bertanya, kapan? Sekarang. Kata Sangguan Kiyu. Sekarang. Mata Kin Fe yang berbinar. Dia menganggup dan berkata sambil tersenyum, oke, ayo pergi. Sangguan Kiyu tidak menyangka mereka akan setuju begitu saja. Dia tertegun sejenak dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan menunggu kalian berdua di Menara Yulan. Sampai jumpa. Kin Fe yang menganggup dan tersenyum. Selamat menikmati.